Tamu dari Gurun Pasir Jilid 18. Bapak 42. Si pengemis Mek T-1 bersama Sin Soan Cukat menuju ke utara dengan mengambil jalan darat, sedangkan Lim Tiang Hang menuju ke selatan. Oleh karena Lim Tiang Hang merasa banyak berhutang budi terhadap Heng Lim Chang Lon, maka ia kepingin segera dapat menemukan kembali diri putrinya, ialah Yan Jiye. Baru saja ia keluar dari pintu kota Kim Leng Xia, mendadak dilihatnya seseorang yang lari menghampiri padanya dengan cepat sembari berseru, Saudara Lim, sudah lama kita tidak berjumpa. Orang itu bukan lain daripada gadis manis dari Gunung Busan, Sin Li Hang Chu. Tapi saat itu wajahnya tampak muram, rambutnya kusut, agaknya sedang mengalami kejadian hebat. Apa kau baru sembuh dari sakit demikian tegur Lim Tiang Hang? Buat apa kau pura menanya jawabnya Sin Li Hang Chu sambil ketawa? Aku benar tidak tahu. Lo, ini benar aneh, tentang peristiwa di Gunung Busan, nyata kau ada turut ambil bagian dengan seorang pendekar wanita, mengapa kau mengatakan tidak tahu? Di waktu belakangan ini, aku belum pernah jalan bersama-sama dengan wanita, mungkinkah sendiri yang salah lihat? Ah, kau benar pandai berpura-pura. Jikalau bukan kau, siapa yang sudi memberi bantuan kepada orang Gunung Busan yang tidak dikenalnya dengan menanggung resiko akan dimusuhi oleh pihak Hang Luipo? Hang Luipo Lim Tiang Hang mendadak berseru, apakah Hang Luipo melakukan serangan terhadap Gunung Busan? 12 Hong Chu banyak yang terluka atau binasa, sedang anak buahnya sebagian besar binasa. Aku sendiri dalam keadaan sangat berbahaya, jikalau bukan kau yang datang memberikan pertolongan bersama seorang pendekar wanita barangkali aku saat ini sudah menjadi setan gentayangan. Hah benarkah ada kejadian serupa itu Lim Tiang Hang tertegun mendengar keterangan itu, mendadak ia mencekal dengan tangan Sin Li Hong Chu dan menanya pula, Hang Luipo selamanya tidak bermusuhan dengan pihak Busan, mengapa mereka mendadak menyerang? Ditarik secara mendadak, Sin Li Hong Chu segera jatuhkan dirinya di atas pundak Lim Tiang Hang dan menjawab sambil menghela nafas, Perkara ini aku sendiri juga tidak tahu. Toa Ko Chit Seng Hong Chu sudah pergi ke Nggero Taisan mencari KH Etek Taisu untuk merundingkan sesuatu. Menurut dugaanku, dalam peristiwa ini barangkali ada hubungannya dengan kitab wasiat Hian Hian Pit Kip. Kemudian gadis itu dongakan kepala mengawasi Lim Tiang Hang dan berkata pula dengan suara sedih, kau sesungguhnya juga terlalu, malam itu aku berkauk memanggil kau sampai tenggorokanku hampir pecah, kau menengok pun tidak. Mungkin karena di sampingmu ada itu pendekar wanita, hingga tidak berani bicara kepada sahabat lamanya. Sikap dan perkataan Sin Li Hong Chu terhadap Lim Tiang Hang ini seolah-olah terhadap kekasihnya, sudah tentu dapat dirasakan oleh Lim Tiang Hang. Mula ia hendak mendorong Sin Li Hong Chu supaya jangan rapatkan badannya begitu erat tapi hanya merasa tidak tega, maka akhirnya ia mendiamkan saja dan dengan suara lemah lembut ia berkata, Orang yang malam itu memberi pertolongan kepadamu, benar bukan aku? Persahabatan antara kita bukan cuma satu-dua hari saja, kau tentunya tahu bagaimana wataku, mana mungkin aku membohongi kau. Eh, orang itu toh menyebut diri sendiri bagai Tu Li Hong Kong Chu, bahkan aku juga melihat dengan metu kepala sendiri, bagaimana bisa salah. Baiklah kalau kau kukus dengan pikiranmu sendiri, anggaplah orang itu sebagai diriku. Lim Tiang Hang mulai mendongkol, kemudian ia anggap bahwa hal itu sebetulnya tidak perlu direcoki, maka lantas ia alihkan ke lain soal, Gunung Busan sudah mengalami kejadian begitu hebat, sekarang kau hendak kemana? Kini aku sudah tidak mempunyai tempat meneduh. Orangku sudah hampir seluruhnya terluka atau terbinasa, maka untuk selanjutnya aku akan mengandalkan sebilah pedangku ini dengan seorang diha aku akan berkelana di dunia Kang Ou. Apa kau tidak ingin membangun pula kekuatanmu? Mendengar pertanyaan demikian, Sin Li Hong Chu mendadak perdengarkan tertawanya yang tajam asal aku masih bisa bernepas, aku pasti akan berusaha untuk membalas dendam. Saudara Lim, antara kita bukan merupakan sahabat baru, lagi, maka aku berani berkata terus terang kepadamu, Sudilah kiranya kau memberi bantuan tenaga? Tentang ini. Titik. Kalau kau tidak sudiah sudah, perlu pakai segala ini itu, 12 Hong Chu dari-dari Gunung Busan rasanya masih mempunyai kemampuan untuk melakukan pembalasan sendiri. Lim Tiang Hang kerutkan keningnya, buru ia memberi keterangan, Bukan aku tidak mau, melainkan pada saat ini aku sendiri sebetulnya tidak ada waktu, sebab tadi malam aku sendiri juga sedang diserang oleh orang Hang Lui Po. Sin Soan Cukat dan pengemis Mete Satu telah terluka dan puterinya Heng Lim Chon Lon sudah dibawa kabur entah kemana. Maka aku harus segera berusaha untuk mencarinya kembali. Apakah persoalanmu ini boleh ditunda untuk sementara? Sin Li Hong Chu ketawa terkekeh-kekeh, kemudian berkata, Kau ini benar masih seperti kanak saja. Apa kau kira Hang Lui Po itu mudah dihadapi? Aku hanya hendak berunding dengan kau dulu, nanti telah saatnya tiba, barulah kita turun tangan. Buat sekarang masih terlalu pagi untuk bertindak. Maka kau boleh legakan hatimu, carilah adikianmu lebih dulu. Mendadak ia seperti ingat sesuatu, lalu menanya pula, apakah orang Hang Lui Po sudah bawa kabur nona Yan Jie? Bukan orang Hang Lui Po, melainkan seorang wanita berkerudung yang pandai menggunakan pedang. Wanita berkerudung titik. Ya, seorang jago dari cabang lain yang mahir sekali dengan ilmu pedangnya yang aneh. Coba kau terangkan, bagaimana aneh ilmu pedangnya. Semua korban yang terbunuh, di bagian perutnya terdapat tanda guratan luka yang seperti gambar salib. Apa mungkin dia siapa? Aku hanya menduga saja, betul dia bukan, aku masih belum dapat memastikan. Coba kau ceritakan. Orang itu adatnya luar biasa, ia suka membunuh orang secara sembarangan. Sekarang ini aku belum dapat memastikan, betul dia atau bukan, maka sebaiknya kau tidak perlu tahu, supaya kau tidak usah menghadapi musuh tangguh lagi. Oleh karena nona itu tidak mau memberi keterangan, maka Lim Tiang Hang juga tidak perlu mendesak. Ia segera angkat tangan memberi hormat dan hendak melanjutkan perjalanannya. Xin Li Hongcu segera menarik tangannya berkata, kau hendak kemana? Aku hendak mengumpulkan orang Hang Hang Tai dengan menggunakan tanda kepercayaan Kia Lin Leng untuk mencari Yan Jie. Perlu apa begitu repot? Mari aku antar kau coba mencari orang aneh itu, tapi kau harus menurut aku, jangan bertindak sembarangan. Boleh juga. Selanjutnya, kedua muda mudi itu lalu berjalan bersama-sama untuk mencari wanita berkerudung yang mahir ilmu pedang aneh itu. Xin Li Hongcu sejak kedudukannya di Gunung Busan diserang oleh orang Hang Luipo, batinnya mendapat pukulan hebat, hingga setiap hari selalu murung saja. Lim Tiang Hang yang berhati mulia dan berjiwa agung, ia merasa sempatik terhadap kawannya itu, maka ia coba menghiburnya, harap kau jangan terlalu memikirkan peper soalan Gunung Busan itu. Orang Hang Luipo yang perbuatannya begitu buas dan kejam, pasti akan menimbulkan kemarahan rimba persilatan. Nanti setelah aku dapat menemukan Yang Jie kembali, segera mengumpulkan orang Hang Hang Cai, untuk membereskan orang itu. Aku haturkan banyak terima kasih atas kesediaanmu dalam soal ini. Toa Ko Chit Seng Hang Cu sudah membuat satu rencana, nanti setelah tiba saatnya kita rundingkan lagi. Dalam perjalanan dua muda mudi itu seolah-olah lakunya sepasang merpati. Sin Li Hong Chu yang sudah jatuh hati terhadap Lim Tiang Hang, selama berjalan bersama-sama itu, ia semakin merasakan nikmatnya dan hangatnya persahabatan itu. Berbareng dengan itu, dalam hatinya juga timbul semacam perasaan yang ia belum pernah rasakan seumur hidupnya. Sebagai putrinya seorang pemimpin suatu golongan persilatan, sejak ayahnya meninggal dunia, dalam usia masih muda ia sudah beroleh. Halaman dan tidak ada. Nyah Hang Lui Po, sebaiknya kau jangan coba turut campur tangan demikian kata laki itu dengan suara dingin. Suruh mereka hentikan serangannya. Berkata Sin Li Hong Chu dengan keren. Laki itu mendadak ketawa terbahak-bahak. Dengan hak apa kau saru aku hentikan serangan mereka? Apakah wandalkan parasmu yang cantik itu, ataukah papan merk partaimu? Pui manusia rendah. Cepat bagaikan kilat, Sin Li Hong Chu segera melakukan serangan bertubi-tubi terhadap laki codet itu. Karena ia mengetahui sedang berhadapan dengan orang-orang yang merupakan musuh besarnya, maka ia menyerang sangat bernafsu sekali. Ia kepingin segera membuat mampus semua kawanan manusia biadap itu. Laki-laki codet itu memang menjadi pemimpin dari rombongan orang-orang berpakaian kulit itu. Ia bernama Tio Chit, sifatnya kejam ganas dan sangat jumawa. Maka ketika dihujani serangan oleh Sin Li Hong Chu, bangkitlah sifat keganasannya, dengan suara bengis yang membentak, perempuan hina, tidak kusangka kau begini galak. Ia segera ulur tangannya yang besar dan berbulu, untuk menyambuti serangan Sin Li Hong Chu. Sin Li Hong Chu yang mendapat didikan langsung dari ayahnya sendiri, hampir mewariskan seluruh kepandayan ayahnya. Kepandayan dan kekuatannya hanya di bawah. Chit Seng Hong Chu seorang saja. Serangannya yang dilancarkan dalam keadaan murka, jauh lebih hebat daripada waktu biasasanya. Maka meski Tio Chit terhitung orang kuat, juga tidak berdaya sama sekali, berulang-ulangnya harus keteter mundur. Lim Tiang Hong yang pada saat itu juga sudah tiba di medan pertempuran, segera dipapaki oleh dua laki lainnya, dengan suara garang dua laki itu menggertak, lekas mundur, apakah kau cari mampus? Lim Tiang Hong tidak hiraukan mereka. Dengan sorot metu dingin ia mengawasi dua laki itu secara bergiliran, kemudian sambil tudingkan tangannya ia berkata kepada laki yang mengepung dua muda-mudi itu. Berhenti kalian dengan mengandalkan kekuatan orang banyak untuk merebut kemenangan, apakah itu ada perbuatannya orang gagah? Empat laki yang sudah akan merubuhkan lawannya itu, mendadak dengar suara Lim Tiang Hong, dengan serentak pada menengok, segera dapat lihat seorang pemuda yang nampaknya seperti bangsa anak sekolahan, yang tidak bertenaga. Maka lantas menjawab sambil ketawa terbahak-bahak, ada lagi orang yang hendak mengantarkan jiwa. Empat orang itu menyerang semakin gencar, sama sekali tidak menghiraukan perkataan Lim Tiang Hong. Lim Tiang Hong gusar. Dengan tanpa banyak bicara ia menyerbu ke dalam kalangan. Sesaat cuma kelihatan berkelebatnya bayangan orang, dalam medan pertempuran itu lantas terdengar suara jeritan. Lalu disusul oleh terbangnya dua bayangan orang yang melesat tinggi seolah-olah bola ditendang, kemudian jatuh meluncur keluar kalangan sambil keluarkan jeritan ngeri. Selanjutnya terdengar pula dua kali seruhan tertahan, sisanya orang yang bertempur tadi, juga mundur sempoyongan sambil mengeluarkan darah dari mulutnya. Di dalam kalangan tampak Lim Tiang Hong berdiri tegak dengan sikap tenang, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. De Hong dan Gou Hong yang sedang bertempur sengit melawan lawan tangguh sudah tentu tidak perhatikan kedatangan Lim Tiang Hong. Mereka cuma melihat berkelebatnya satu bayangan orang yang meluncur ke dalam medan pertempuran, kemudian lawannya telah dibikin kucar kacir. Mereka baru tahu apa yang telah terjadi, maka buru maju memberi hormat untuk mengaturkan terima kasih. Kita sama sahabat dalam dunia Kang O, sekedar memberi bantuan, itu sudah seharusnya. Buat apa saudara sekalian berlaku begitu merendah berkata Lim Tiang Hong sambil tersenyum. Pada saat itu, Tio Cip yang sedang dicecar oleh Sin Li Hong Iju, sudah dapat lihat kawannya dibikin rubuh oleh Lim Tiang Hong. Ia lalu meninggalkan lawannya dan menghampiri Lim Tiang Hong, kemudian menegur dengan suara keras, Hai, Bocah, kau berani bermusuhan dengan orang dari Hang Lui Po, beranikah kau sebutkan namamu? Cuan mudamu ini adalah Tio Liong Kong Tio Lim Tiang Hong, aku hendak meminjam mulutmu untuk menyampaikan pesanku kepada Cukongmu. Suruh dia jangan mimpi terlalu muluk, kalau dia berani ulurkan tangannya yang kotor ke daerah Tiong Goan, itu berarti mencari kehancurannya sendiri. Mendengar jawaban itu, sekujur badan Tio Cip lantas gemetaran, wajahnya mengunjukkan perasaan kaget. Dengan suara gemetar ia berkata pula, Kau, kau kau, adalah Tio Liong Kong Ju. Aku kira, di kolong langit ini tidak ada keduanya. Baiklah dengan memandang kau, hari ini kami. Mengaku kalah, tapi di kemudian hari, kau inti akan tahu sendiri bahwa Hang Lui Po itu bukanlah orang sembah. Sehabis mengucap demikian, ia lantas lompat melesat menghilang ke dalam rimba. Tio Cip sebetulnya bukan seorang yang gampang mau menyerah kalah, cuma oleh karena nama Lim Tiang Hong sudah dikenal baik oleh orang-orang Hang Lui Po, semua pandang padanya sebagai musuh besar yang paling tangguh, maka sangat berhati-hati karenanya, terpaksa ia menahan perasaan gusarnya. Lim Tiang Hong menyaksikan berlalunya Tio Cip sambil ketawa dingin. Pada saat itu, Sin Lihong Chu juga sudah sampai di situ, ia pun menyaksikan bagaimana secara mudah pemuda kekasihnya itu merubuhkan serta membuat kabur dirinya Tio Cip yang galak dan ganas, dalam hatinya merasa girang dan kagum. Dengan tanpa sadar ia sudah rapatkan dirinya kepada pemuda gagah itu. Lim Tiang Hong tidak perhatikan itu semua, sambil mengawasi The Hong ia menanya saudara hendak kemana? Mengapa bisa kebentrok dengan kawanan manusia jahat itu? Sambil ketawa getir dan gelengkan kepala The Hong menjawab, pada suatu hari tatkala aku berjalan melalui gunung Tiong Tiausan, secara kebetulan, aku dapat kabar tentang maksud Hang Lui Po hendak melalakukan serangan terhadap Heng San Pei. Kala itu aku ingin segera memberitahukan berita itu kepada Heng San Pei, tidak nyana malam itu lantas diserang oleh kawanan orang jahat itu. Jika saudara Lim tidak datang memberi pertolongan, malam itu aku barangkali akan binasa di gunung Tiong Tiausan. Hari ini aku bersama sumuai datang kemari, maksudnya juga hendak memberi kabar kepada Lam Gak Koan, yang juga sedang diincar oleh Hang Lui Po. Tidak nyana orang Hang Lui Po ini selalu membayangi aku dan mengejar aku sampai di sini. Untung saudara Lim kebetulan lewat di sini, hingga untuk kedua kalinya menolong jiwaku dan jiwa sumuai. Kemudian ia balas menanya, apakah saudara Lim juga hendak ke gunung Lam Gak? Lim tiang Hang dengan tenang mendengarkan penuturan The Hong, namun dalam hatinya diam-diam merasa heran, maka ia lantas menanya, dalam waktu belakangan ini, Siaw Tei belum pernah melakukan perjayanan ke gunung Tiong Tiausan, bagaimanakah saudara dapat berkata bahwa aku ada memberi pertolongan kepada saudara? Sekalipun Siaw Tei sudah linglung, juga tidak sampai begitu gila, Siaw Tei telah melihat dengan metu kepala sendiri, apakah bisa salah? Apalagi kala itu saudara Lim pernah berkata kepada mereka, aku adalah Tsu Liong Kong Cu yang namanya telah menjadi buah tutur ramai dalam kalangan Kang O, kalau kau hendak menuntut balas. Setiap waktu kau boleh mencari aku mungkin saudara Lim masih ingat ucapanmu sendiri itu? Kembali ada orang yang menggunakan namanya. Tapi ia tidak menyangkal dan alihkan pembicaraannya kalian soal, ini benar aneh, pada waktu belakangan ini, apa sebab Hang Lui Po selalu menimbulkan urusan? Apapula sebabnya mereka hendak menyerang Heng San Paf? Heng San Pai dewasa ini mendapat giliran sebagai pemegang panci persekutuan 6 partai besar golongan Hian Bun. Menyerang Heng San Pai berarti memberi pukulan kepada 6 partai besar yang bersangkutan. Siapa yang menjadi pemimpin Heng San Pai pada dewasa ini? Heng San Gek Siu, Su Heng Lem Gak Ko An Chu. Dalam perjalanan Xiao Tei ini sebetulnya ada urusan yang sangat penting sekali, tapi untuk kepentingan seluruh partai Hian Bun, tidak apalah kalau Xiao Tei ambil jalan memutar melalui gunung Lem Dag. Kalau Sudara Lim Sudi berjalan bersama-sama, ini benar merupakan keberuntungannya 6 partai golongan Hian Bun tersebut. Ah, Saudara terlalu memuji tinggi diriku. Sin Li Hong Chu yang sejak tadi berdiri mendengari lantas nyeletuk, waktu telah mendesak, apakah kalian tidak bisa bicara sembari berjalan? Kalau begitu, marilah kita sekarang berangkat berkata Lim Tiang Hang sambil tertawa. The Hong melirik Sin Li Hong Chu sejenak, lalu tersenyum. Ia rupanya telah dapat menduga bahwa Hong Chu, wanita yang namanya sudah terkenal di kalangan Kang Oho ini, rupanya kini telah mempunyai hubungan yang agak lain dengan Lim Tiang Hang. Tidak demikian dengan Gou Hangeng yang berperasaan halus, sejak semula ia sudah merasa bahwa Sin Li Hong Chu selalu unjukkan sikap gelisah, ketika melihat Lim Tiang Hang selalu bicara dengan The Hong, tidak jarang ia memberi isyarat kepada The Hong, tapi Seng Su Heng itu agaknya tidak mengerti perasaan sumuainya. Kini setelah mendengar perkataan Sin Li Hong Chu, ia juga lantas berkata, kami Su Heng dan Sumui tidak dapat berjalan cepat. Barangkali akan mengganggu perjalanan kalian berdua, maka sebaiknya kita berjalan berpisahan saja. Dengan tanpa menunggu jawaban Lim Tiang Hang, Sin Li Hong Chu sudah menyahut, begitu pun baik. Ia lalu lambaikan tangannya sembari berkata, sampai kita bertemu lagi di Gunung Lemdak. Sehabis berkata, lalu keduanya bergerak melesat ke tengah udara, di tengah udara ia berputar sejenak, kemudian dengan gaya yang sangat manis melayang ke arah jalan raya. Setiap gadis yang sedang tenggelam dalam lautan asmara, memang lebih suka berada sendirian dengan kekasihnya, supaya dapat mengutarakan isi hatinya. Demikianlah keadaannya Sin Li Hong Chu pada saat itu, maka ia setujui usul Gou Hangeng untuk jalan berpencaran. Lim Tiang Hang terpaksa mengikuti jejak Sin Li Hong Chu, setelah memberi hormat kepada The Hang dan Sumui-nya, ia segera menyusul kawannya. Kelenteng Lemdak Kuan sebetulnya adalah satu rumah berhala yang sepi di Gunung Hengsan. Kalau bukan musim sembahyang, jarang ada orang yang datang berkunjung. Tapi pada waktu orang-orang dari Hang Lui Po mengincar ke lenteng tersebut, gunung yang sepi itu mendadak nampak sangat ramai. Berduyun-duyun manusia dari berbagai golongan berjalan menuju ke gunung tersebut. Lim Tiang Hang yang sepanjang jalan menyaksikan orang itu diam membenarkan berita yang didapat oleh The Hang. Ia segera percepat gerak kakinya, hingga tengah malam di hari tersebut, ia telah tiba di daerah pegunungan Hengsan pada saat itu justru ada musim dingin, hawa udara sangat dingin, ketika ia dan Sin Li Hong Chu menanjak ke atas gunung, tiba dengan suara geram yang sangat aneh dan menakutkan, kemudian disusul oleh meniupnya angin samar. Dalam waktu gelap dan sunyi seperti itu, suara itu kedengarannya semakin menyeramkan. Sin Li Hong Chu mendadak memeluk Lim Tiang Hang sembelari berkata, suara apakah itu, mengapa begitu seram? Titik. Sambil pelembungkan dada Lim Tiang Hang menjawab, ada pedang di tangan, seharusnya kita gunakan untuk membasmi segala iblis dan hantu, dan kalau baru suara begitu saja, apa yang perlu ditakuti? Baru saja menutup mulutnya, tiba terdengar suara genta yang berbunyi gencar dan nyaring. Bab 43. Mendengar suara itu, Lim Tiang Hang terperanjat. Lekas. Di kelenteng lem gak koan benar saja telah terjadi apa. Sin Li Hong Chu yang semula merasa seram mendengar suara tadi, kini ketika mendengar perkataan Lim Tiang Hang, semangatnya bangun dengan serentak. Heng San Pei sebagai pemegang panci enam partai golongan Hyun Bun, sudah tentu mempunyai cukup kekuatan untuk menghadapi musuhnya. Sebaiknya kita lihat saja dulu, kalau rasanya tidak perlu turun tangan, kita tidak usah turun tangan. Sudah tentu. Pada saat itu, tiba tertampak berkelebatnya satu bayangan orang, dengan suaranya yang tajam dan menyeramkan. Bayangan orang itu melesat ke atas bukit. Setelah mengadakan pemeriksaan sejenak, lalu melesat lagi ke arah lembah di sebelah selatan. Lim Tiang Hang yang menyaksikan gerak-gerik bayangan orang itu lantas berkata, itu adalah Lem Ta O Sun Chu dari Hang Lui Po. Mari kita kejar. Ia lalu tarik tangan Sin Li Hong Chu dan mengejar bayangan tersebut. Lim Tiang Hang dan Sin Li Hong Chu yang semula berdiri di atas bukit, pendengaran mereka dibikin kabur oleh suara berisik dari binatang gunung, kini setelah turun ke dalam lembah, segala suara telah masuk ke dalam telinga mereka. Kelenteng Lam Gak Koan dibangun di lereng bukit, bangunan itu cukup megah, tapi malam itu nampaknya gelap gulita. Dalam keadaan gelap itu samar kelihatan beberapa bayangan orang yang bergerak, dan sinar senjata tajam nampak berkelebatan. Nyatalah bahwa dalam kelenteng itu sedang berlangsung suatu pertempuran dasyat. Lim Tiang Hang sudah dapat lihat, di atas lapangan depan kelenteng tersebut, ada berkumpul banyak manusia. Diam ia memberi isyarat kepada Sin Li Hong Chu, kemudian secepat kilat ia melesat ke atas pohon cemara yang tinggi, dari situ ia dapat menyaksikan keadaan di bawahnya. Lam Ta O Sun Chu dari Hang Lui Po dengan sikapnya yang keren, sedang memimpin serombongan orang berpakaian kulit warna merah, berhadapan dengan serombongan imam, entah apa yang mereka bicarakan. Dalam rombongan imam itu, yang bertindak sebagai kepala adalah seorang imam tua berbadan kurus, memakai jubah panjang warna biru dan topi tinggi. Ia nampaknya sangat tenang sekali, sambil menggendong tangan ia menghadapi kawanan manusia buas itu, sedikit pun tidak nampak kedar. Diduga, imam tua ini mungkin adalah Heng San Gek Siu yang dewasa itu sebagai pemimpin partai Heng San Pei. Saat itu terdengar suara Lam Ta O Sun Chu yang berkata, kami masih tetap dengan tuntutan kami semula, ialah supaya kau lekas serahkan panji persekutuan enam partai, serta menyatakan taat kepada Hang Lui Po Chu. Dengan demikian kau akan tetap menjadi pemimpin dari enam partai golongan Hian Bun. Jika kau menolak permintaan. Kami ini, partai Heng San Pei barangkali dalam waktu sekejap Mette akan menjadi runtuhan puing. Perkataan yang tidak senonoh dan sangat jumawa ini, jangan kata Heng San Gek Siu yang bertindak sebagai pemimpin satu partai besar, sekalipun bagi orang dunia Kang Owi yang mempunyai sedikit nama saja, juga tidak sanggup menerima hinaan serupa itu. Tapi selaku seorang pemimpin partai, apalagi segala tindak tanduknya ada bersangkutan dengan nasibnya enam partai golongan Hian Bun, maka walaupun dalam hati merasa panas, namun kepalanya tetap dingin. Dengan tenang imam tua itu menjawab, Chuan tidak usah terlalu mendesak, karena urusan ini ada menyangkut enam partai golongan Hian Bun. Sebaiknya menunggu sampai orang dari semua partai itu berkumpul nanti kita rundingkan lagi. Lam Ta Oh Sun Cu mendadak dongakan kepala dan ketawa terbahak-bahak. Apa kau hendak mengulur tempo untuk menantikan bala bantuan? Kau jangan mimpi. Sekalipun orang dari enam partai golongan Hian Bun itu datang seluruhnya, akhirnya toh cuma akan menjadi bangkai di depan kelenteng ini. T. Mendadak ia hentikan ketawanya dan mementak dengan suara keras, aku perintahkan kau lekas serahkan panji persekutuan. Kalau kau berani berlaku ayal, Hang Lui Po akan pandang kalian sebagai pemberontak dan akan memberi hukuman yang setimpal kepada orang Heng San Pei, maka kau jangan sesalkan kalau aku berlaku kejam. Ucapan yang sangat jumawa itu telah membuat Heng San Gek Siu naik darah. Dengan mendadak ia ketawa bergelak-gelak, kemudian berkata, Iblis apa kau anggap Heng San Pei sudah tidak ada orang? Kalau kau memang mempunyai kepandaian, keluarkanlah semua kepandaianmu. Malam ini sekalipun Heng San Pei akan hancur lebur, juga tidak akan menyerahkan panji sekutu kepada manusia seperti kau ini. Jawaban keras itu telah membuat suasana menjadi gawat. Suara terhunusnya pedang terdengar di sana-sini, kawanan imam dari Heng San Pei sudah keluarkan senjata mereka masing, siap menantikan komando pemimpinnya. Lam Ta O Sun Chu yang menyaksikan itu, unjukkan ketawa menghina, kemudian ayunkan tangannya ke tengah udara. Sebuah benda warna kuning melesat ke atas. Di tengah udara benda itu meledak dan mengeluarkan sinar beraneka warna, seolah-olah kembang api, yang menerangi sekitar tempat itu. Itu ada tanda istimewa Hang Lui Po, maka begitu berada di tengah udara, tidak antara lama orang Hang Lui Po yang sembunyi di sekitar gunung Heng San segera muncul keluar dengan serentak, lalu memburu ke arah kelenteng Lam Gak Koan. Sin Li Hong Chu yang menyaksikan itu, perasaannya menjadi tegang, ia dorong Lim Tiang Hang dan berkata, Hang Lui Po begitu garang. Heng San Pei barangkali akan mendapat susah, mari kita lekas turun tangan. Kau tidak usah bingung, yang lainnya kita boleh anggap sepi, cuma Lem Ta O Sun Chu saja yang merupakan satu musuh tangguh jawabnya Lim Tiang Hang tenang. Pada saat itu, dalam kelenteng terdengar pula suara lonceng dan genta yang amat gencar. Setelah itu para imam dari kelenteng itu lantas menyambuti orang Hang Lui Po, yang berpakaian kulit warna merah, yang sudah mulai menyerang. Dengan demikian, terjadilah suatu pertempuran sengit antara para imam dan orang Hang Lui Po. Orang Hang Lui Po dengan jumlahnya yang banyak, sudah bertekad bulat hendak menyerbu daerah Tionggoan, dalam waktu sekejap saja, mereka sudah berhasil menguasai keadaan, banyak imam dari Hang San Pei yang jatuh korban. Sedangkan Lem Ta O Sun Chu dengan sikapnya yang garang, setindak demi setindak menghampiri Heng San Gek Siu. Heng San Gek Siu sebetulnya sudah lama tidak mencampuri urusan dalam partainya, cuma oleh karena pemimpin dari partai golongan Hian Gun dalam waktu semalam telah binasa semuanya di tangan seorang tinggi besar yang memakai kedok, maka ia terpaksa ceburkan diri lagi ke dunia Kang O. Tidak nyana baru saja memegang jabatan pimpinan dalam partainya, ia harus menghadapi kejadian besar yang mengancam keruntuhan partainya. Ketika Lem Ta O Sun Chu mendekati padanya, ia telah kerahkan seluruh kekuatannya untuk memberi hajaran kepada manusia yang congkak ini. Dalam saat yang amat kritis itu, tiba terdengar suara menyebut nama Buddha. Dari atas gunung nampak melayang turun imam tua yang berjenggot panjang. Di antara mereka terdapat Pek Kho Toti yang dari Butong Pei dan Mip Ceng Toti yang dari Ngodbi Ye Pei, sedang yang lainnya Lim Tiang Hang belum pernah lihat. Lima imam itu begitu tiba di medan pertempuran, lalu disusul pula oleh beberapa puluh imam, yang masing membawa pedang, melayang turun dari atas bukit dan dengan tanpa banyak bicara, segera menyerang orang Hang Lui Po. Sekejap saja keadaan menjadi kalut. Lem Ta O Sun Chu yang menyaksikan kedatangan para imam itu, lantas ketawa terbahak-bahak, dengan sangat jumawa ia berkata, bagus-bagus orang kuat dari enam partai golongan Hian Bun kini sudah datang semuanya, dengan demikian kita tidak perlu mencari satu persatu lagi. Dengan sabar Pek Kho Toti yang menjawab, enam partai besar golongan Hian Bun, belum pernah bermusuhan dengan Hang Lui Po, mengapa malam ini cuan dengan tanpa sebab apa telah mengganggu ketenteraman Gunung Heng San serta menimbulkan pertumpahan darah. Kami hanya menjalankan perintah atasan saja, kalau enam partai Hian Bun mau menyerahkan Panji sekutunya serta mau taklu kepada Hang Lui Po, maka kita sama merasai manfaatnya. Tapi jika kalian kawanan imam coba melawan dengan mengandalkan jumlah kalian yang banyak, ini berarti kalian mencari kehancuran sendiri. Heng San Gek Siu yang sudah merasa muak terhadap tingkah lakunya Lem Ta O Sun Chu, lantas berkata kepada Pek Kho Toti yang, Pek Kho Toti yang tidak perlu banyak bicara dengannya. Hang Lui Po sudah kandung maksud hendak bermusuhan dengan kita orang daerah Tionggoan. Kedatangannya ini sudah tentu ada mengandalkan kekuatannya yang cukup, lohu kepingin tahu sampai di mana kekuatan dan kepandaian orang dari Hang Lui Po ini, sampai di mana tingginya? Kau kepingin tahu sampai di mana tingginya kepandaian orang Hang Lui Po? Ini mudah sekali. Katanya Lem Ta O Sun Chu sambil dongakan kepala dan ketawa terbahak-bahak. Baru saja ia menutup mulut, dari belakangnya ada melesat keluar tiga manusia aneh dari Hang Lui Po, mereka itu adalah Tiat Hut Kana yang segera menyerang Pek Kho Toti yang. Moim Kui Chiu atau si bayangan tangan setan yang segera menerjang Nit Cheng Toti yang dan Tiang Pek Kim Ye Wu atau si kera lengan panjang yang segera ulur lengannya yang panjang menyambar dirinya Hang San Gek Siu. Sedangkan Lem Ta O Sun Chu sendiri masih berdiri tegak di tempatnya sambil unjukkan senyum iblisnya. Pertempuran dalam tiga rombongan itu ternyata berjalan sangat sengit, karena dalam pertempuran tersebut ada menyangkut nasibnya seluruh enam partai besar dari golongan Hian Bun. Sungguh tidak disangka bahwa Gunung Hang San yang biasanya sunyi seti itu, malam itu telah menjadi medan pertempuran yang sedemikian hebat, hingga banyak bangke manusia menggelepak di sana-sini. Darah merah seolah membanjiri tempat suci itu. Partempuran sengit itu berlangsung kira satu jam lebih, kedua pihak sudah banyak yang luka atau binasa, tapi korban di pihaknya Hang San Pei nampak lebih banyak. Lim Tiang Hang dan Sin Li Hong Chu semula ingin melihat gelagat dulu. Ketika menyaksikan keadaan demikian, jika mereka tidak turun tangan, miscaya sangat berbahaya bagi pihaknya orang golongan Hian Bun. Tanpa banyak pikir lagi, Lim Tiang Hang lantas bergerak hendak menyerbu Lem Tao Sun Chu. Tapi sebelum bertindak, di belakangnya tiba terdengar suara orang berkata, Loh sudah tahu bahwa kau pasti akan campur. Tangan dalam urusan ini, tapi malam ini, heh, heh, dirimu sendiri barangkali tidak akan terluput dari ancaman maut. Lim Tiang Hang segera balikan badannya. Ia segera dapat lihat seorang tua yang berbadan pendek kecil dengan rambutnya yang berwarna kuning, sedang di kedua pundaknya ada menggendong sebuah payung besar, sedang mengawasi padanya dengan sorot meco bernyala. Kau siapa demikian tegurnya si anak muda? Lohu adalah pekek suncu dari Hang Lui Po, namaku Hang Hwa. Tepat pada saat itu, di medam pertempuran terdengar suara jeritan, ternyata Tiat Hut Kana sudah kena serangan tangan besi pek kototi yang di bagian dadanya, sehingga menyemburkan banyak darah dan mundur sempoyongan sampai beberapa tindak. Setelah itu, Lem Tao Sun Chu lantas bergerak menerjang pek kototi yang. Selain daripada Sun Chu itu, masih ada lagi orang Hang Lui Po yang turut bergerak mengeroyo imam tua itu. Pemimpin partai yang lainnya, ketika menyaksikan keadaan demikian juga lantas pada turun tangan untuk memberi perlawanan hebat. Lim Tiang Hang yang menyaksikan keadaan demikian lantas mementak dengan suara keras, semua berhenti dulu. Tapi seruanya itu tidak ada yang menghiraukan, pertempuran sengit tetap berlangsung. Pak Kek Sun Chu lantas berkata sambil ketawa terbahak-bahak, Wibawa Tu Liyong Kong Chu malam ini ternyata sudah tidak berlaku lagi. Kemudian terdengar suara serdan payung besar di tangannya lantas meluncur mengarah jalan darah Hiai Bun Hiat dan Hian Kia Hiat Lim Tiang Hong. Sin Liyong Chu yang sejak unjukkan diri selalu berada di sampingnya Lim Tiang Hong. Ketika melihat orang pendek itu menyerang pemuda idamannya, segera hunus pedangnya dan menangkis serangan tersebut. Dari belakang Pak Kek Sun Chu tiba terdengar suara bentakan orang. Dua laki berwajah bengis berpakaian kulit warna merah lantas lompat maju sambil berseru, dengan kepandaianmu seperti ini, juga berani turun tangan terhadap Sun Chu. Cepat bagaikan kilat batang senjata pendek sudah menyambuti pedang Sin Liyong Chu dari kiri dan kanan. Dengan demikian, maka payung Pak Kek Sun Chu dengan tanpa rintangan meluncur terus ke arah Lim Tiang Hong. Tapi saat itu Lim Tiang Hong juga sudah bersedia dengan senjata seruling emasnya, maka ketika diserang oleh Pak Kek Sun Chu, ia sambuti serangan itu dengan senjata seruling itu. Tatkala kedua senjata itu beradu, masing merasa kaget. Pak Kek Sun Chu yang merupakan salah satu orang kuat dari tiga Sun Chu dalam barisan Hang Lui Po, karena kekuatan dan kepandainya sangat tinggi, biasanya tidak pandang mata orang lain. Kini setelah mengadu kekuatan dengan Lim Tiang Hong, Ia baru percaya bahwa nama baik yang didapatkan oleh anak muda itu ternyata bukan nama kosong belaka. Maka kini ia harus berlaku sangat hati, ia keluarkan seluruh kepandainya untuk melayani lawannya yang masih sangat muda belia itu. Lim Tiang Hong tidak tahu kedudukan dan tingkatannya orang tua pendek ini dalam Hang Lui Po, Setelah mengadu kekuatan itu, ia merasa bahwa orang tua pendek ini ternyata merupakan satu lawan berat. Pantas saja kalau Hang Lui Po berani menantang orang dunia Kang O daerah Tionggoan. Dari kekuatan dan kepandainya orang tua pendek itu saja sudah dapat diukur sampai di mana buat yang lainnya, apalagi pocunya sendiri. Tapi ia sedikit pun tidak merasa kedar, bahkan sebaliknya, ia juga kerahkan seluruh kepandainya untuk merubuhkan lawannya itu. Dalam waktu sekejapan saja ia sudah berhasil melakukan serangan pembalasan sampai 18 kali, sehingga lawannya merasa kewalahan. Pertempuran ini merupakan satu pertempuran yang paling sengit, sampai batang pohon yang kesambar senjata mereka pada patah atau beterbangan. Malam itu, hampir sekitar kelenteng Lam Gakkoan menjadi medan laga. Orang dari partai golongan Hian Bun meski sudah keluarkan semua orangnya yang pilihan dan yang terkuat, tapi toh masih tidak sanggup menghadapi orang dari daerah luar yang sangat ganas itu. Dalam kurang lebih dua jam, sudah hampir separuh yang luka atau binasa. Walaupun demikian, tapi tiada satupun di antara mereka yang ingin kabur, juga tiada satupun yang ingin hidup sendiri dengan tanpa hiraukan kawannya. Mereka memberi perlawanan sengit untuk mempertahankan kedudukan masing. Di pihaknya pemimpin enam partai golongan Hian Bun yang berhadapan dengan Lam Tao Sun Chu dan tiga manusia aneh dari Hang Lui Po, keadaannya sudah sampai ke tingkat yang menentukan. Enam pemimpin itu nampaknya sudah mulai keteter, hingga terpaksa mundur terus. Dengan tidak terduga-duga, si kera lengan panjang yang berlengan panjang, sudah berhasil merobek jubah Heng San Gek Siu dan merebut panji sekutu enam partai. Pek Ho To Tiang dan Ip Ceng To Tiang yang mendapat lihat panji sekutu sudah terjatuh di tangan musuh, lantas tinggalkan lawan mereka dan memburu si kera lengan panjang. Lam Tao Sun Chu yang menyaksikan itu lantas berkata sambil ketawa mengejek, apakah kalian hendak men keroyok? Secepat Kila Tia sudah keluarkan serangannya untuk merintangi tindakan mereka. Heng San Gek Siu dan Pek Ho To Tiang sekalian terpaksa mundur lagi dan si kera lengan panjang telah menggunakan kesempatan itu, lari kabur jauh. Selagi Heng San Gek Siu hendak mengejar, kembali telah dirintangi oleh Tiat Hut Kana dan Mo Im Kui Chiu, sehingga tidak berdaya. Lim Tiang Hang yang sedang bertempur sengit dengan Pak Kek Sun Chu, mendadak dengar suara riuh, kemudian, Dapat lihat Panji Sekutu sudah dirampas oleh si kera lengan panjang. Seketika itu juga Lim Tiang Hang lantas naik pitam. Sambil keluarkan bentakan keras, ia mencecer lawannya dengan hebat, lalu balikan badannya dan menerjang si kera lengan panjang. Tapi, Pak Kek Sun Chu agaknya sudah mengerti maksud Lim Tiang Hang. Ketika melihat Lim Tiang Hang bergerak ke arah si kera lengan panjang, ia lantas dorong senjata payungnya, hingga Lim Tiang Hang terpaksa urungkan maksudnya hendak mengejar si kera lengan panjang, dan bertempur sengit lagi dengan orang tua pendek itu. Meski ia bertempur sengit, tapi matanya tetap waspada memperhatikan enam pemimpin partai besar itu. Oleh karena di pihaknya Hang Lui Po sudah kurang satu lawan tangguh yang merupakan dirinya si kera lengan panjang, sedangkan Tiat Hut Kana juga sudah terluka, maka untuk sementara kekuatan kedua pihak nampak berimbang. Sin Li Hong Chu yang berhadapan dengan dua orang Hang Lui Po bersenjata pendek, karena perlawanan hebat kedua orang itu, apalagi senjata mereka yang masing ada dua batang, membuat jago betina itu merasa ripuh, hanya dengan mengandalkan kelincahan dan kegesitannya, baru dapat mempertahankan kedudukannya. Yang paling mengenaskan adalah keadaan anak muridnya enam partai besar, mereka itu meski melawan matian, tapi karena kalah kekuatan, perlahan jumlahnya semakin sedikit. Mungkin tidak lama lagi akan jatuh semuanya. Lim Tiang Hang sangat gelisah, ia memutar-mutar senjata serulingnya, menghadapi serangan musuhnya dari berbagai jurusan. Pak Kek Sun Chu tidak menduga lawannya itu ada sedemikian gagahnya, ia cuma bisa menangkis dengan payungnya sambil mundur terus-menerus. Orang tua pendek yang mempunyai kedudukan tinggi di Hang Lui Po ini, malam itu benar tidak berkutik sama sekali menghadapi Lim Tiang Hang. Dalam gusarnya, ia terpaksa berlaku nekat, lalu keluarkan tipu serangannya yang aneh. Lim Tiang Hang belum pernah melihat tipu serangan yang sedemikian anehnya, maka untuk sesaat ia terkejut, kemudian geser kakinya, lompat sampai tiga kaki jauhnya. Tapi, gerak tipu Pak Kek Sun Chu ini ada luar biasa anehnya, baru saja badan Lim Tiang Hang bergerak, senjata payung orang tua itu sudah menggempur kepalanya. Dalam keadaan tergesah-gesah, Lim Tiang Hang putar serulingnya, dengan susah payah ia baru berhasil mengelakan serangan musuhnya itu. Sejak turun di dunia Kang Ou, itu adalah untuk pertama kalinya terdesak oleh musuhnya sampai sedemikian rupa. Seketika itu wajahnya menjadi merah padam, sambil keluarkan bentakan keras, ia lompat menerjang musuhnya sambil menyerang dengan seruling emasnya. Kedua pihak agaknya sudah sama nekatnya, mereka berkelahi secara kalap, keras lawan keras, cepat lawan cepat. Mendadak dari jauh terdengar suara seperti ledakan petasan, kemudian di tengah udara kelihatan sinar terang beraneka warna. Lam Ta O Sun Chu yang melihat tanda itu lantas seruhkan kepada orangnya, mundur. Dan ia sendiri mendahului yang lainnya, telah lompat melesat keluar lembah. Pertempuran berhenti dengan segera, orang Hang Lui Po pada mengikuti jejak pemimpinnya, meninggalkan lembah tersebut. Cuma pakek Sun Chu yang tidak bisa turut kabur, karena terlibat oleh serangan Lim Tiang Hang yang makin dasyat. Pada satu saat, mendadak terdengar suara jeritan orang tua pendek itu, kemudian dengan tindakan sempoyongan ia mundur sampai langkah, setelah itu sambil memegang pundaknya yang mungkin terluka, lari keluar lembah. Sedang Lim Tiang Hang sendiri juga nampak sempoyongan bagaikan orang mabuk arak. Sin Li Hong Chu yang menyaksikan keadaan demikian, segera lari menubruk sembari menanya, Sudara Lim, apakah kau terluka? Tanda petik. Perhatian jago betina ini terhadap Lim Tiang Hang, sangat nyata sekali dalam sikapnya. Lim Tiang Hang dong akan kepala dan menjawab, orang tua yang sangat aneh itu, benar sangat tangguh. Dalam pada itu, murid enam partai golongan Hian Bun yang masih hidup, dalam keadaan sangat letih pada berkumpul dalam satu kelompok, sedang Heng San Gek Siu dan Pek Koto Tiang sekalian lantas menghampiri Lim Tiang Hang dan Siali Hong Chu Unyuk mengaturkan hormat dan terima kasih mereka. Lo Tiang Hang membalas hormat sambil berkata, Aku yang rendah sungguh tidak berguna, sehingga membuat enam partai besar dari golongan Hian Bun sampai mengalami kerugian begini besar. Kalau menurut ucapan Sial Hiap, maka kita semua tua bangka ini lebih merasa malu lagi katanya Heng San Gek Siu sambil menghela nafas. Pek Koto Tiang masih bisa berlaku tenang, berkata ia dengan suara pelahan. Urusan sudah menjadi begini, tidak ada gunanya kita menyesal atau saling tuduh, ada lebih baik kita semua masuk ke dalam untuk merundingkan lebih mendalam. Heng San Gek Siu juga anggap benar perkataan pemimpin Butong Pi itu, maka lantas ajak semua tetamunya masuk ke dalam kelenteng. Sepanjang jalan nampak bangke manusia berserakan, darah membasai tanah pegunungan yang hijau sehingga menjadi merah. Pemandangan itu sesungguhnya sangat mengenaskan. Sin Li Hongcu meski dibesarkan dalam kalangan Kang Ou dan tidak sedikit membunuh orang, tapi masih merasa ngeri menyaksikan pemandangan itu. Tidak demikian dengan Lim Tiang Hong, anak muda ini dadanya dirasakan hampir meledak, karena itu ada merupakan suatu bukti bagaimana ganasnya orang-orang dari Hang Lui Po, maka ia lantas berkata kepada para imam itu sekalian, jika masih bernyawa, aku si orang Shilin pasti akan mengunjungi sarang Hang Lui Po untuk membasmi kawanan penjahat itu. Rombongan itu setelah tiba dalam pendopo, murid kepala Heng San Pei, Intai Kiam Hek dengan badan berlamuran darah, telah masuk memberi laporan tentang banyaknya murid-murid Heng San Pei yang menjadi korban keganasan itu. Heng San Gek Shul lalu berkata padanya, setelah obati saudaranya yang terluka, kalian lekas. Pergi beristirahat, sedangkan yang binasa dikubur besok saja. Intai Kiam Hek terima baik perintah pemimpinnya, selagi hendak berlalu, mendadak dipanggil oleh Lim Tiang Hong, di sini aku ada obat, harap saudara ambil untuk mengobati yang terluka. Setelah itu ia lalu memberikan obat pilnya suat somwan yang cuma tinggal setengah botol kecil. Pek Ho Toti yang sekalipun kenal baik obat sangat mujarab itu, ketika menyaksikan Lim Tiang Hong memberikan semua sisa obatnya itu, dia merasa kagum atas keluhawannya anak muda itu, maka semua lantas mengaturkan terima kasih padanya. Urusan sekecil ini, perlu apa Toti yang sekalian begitu merendah? Cuma aku yang rendah masih tidak mengerti, apa sebabnya enam partai golongan hian pun bisa kebentrok dengan Hang Lui Po? Sehingga menanam bibit permusuhan begini besar tanya Lim Tiang Hong. Pek Ho Toti yang sambil lurut jenggotnya yang panjang dan menghela nafas menjawab, menurut pikiran Pinto, ini baru merupakan permulaannya bencana saja. Untuk selanjutnya, dalam rimba persilatan daerah Tionggoan mungkin akan timbul penumpahan darah yang rasanya tak dapat dicegah lagi. Dengan Lai Su Heng San Gek Siu berkata sambil gelengkan kepala, Hang Lui Po yang selama itu menjagoi di daerah luar perbatasan Tionggoan, belum pernah datang mengganggu kita orang, tapi kali ini mendadak menyerbu daerah Tionggoan pasti ada sebabnya. Menurut pendapatku si orang tua, dalam hal ini mungkin ada orang yang sengaya mengadu domba. Sin Li Hong Chu nyeletuk dengan suara tajam, tidak peduli apa sebab dan tujuan mereka, hutang darah harus dibayar dengan darah Siauli, membahasakan diri sendiri, pada dewasa ini walaupun belum mempunyai cukup kekuatan, tapi pada satu hari, pasti hendak menagih hutang kepada Hang Lui Po atas perbuatannya terhadap 12 Hong Chu dari Gunung Busan, yang telah menyerbu dengan tanpa sebab dan alasan. Semua orang yang mendengar itu pada terdiam. Heng San Gek Siu mendadak lompat dari tempat duduknya dan berkata dengan suara berapi-api, aku si tua bangka benar tidak berguna, sehingga Panji Sekutu terampas dan banyak murid Heng San Pei terluka atau binasa. Aku sesungguhnya merasa malu terhadap Chow Su, maka sekarang juga aku ingin berkelana ke dunia Kang Ou untuk mencari kawanan penjahat itu, kalau tidak dapat merebut kembali Panji Sekutu, aku tidak mempunyai muka untuk tancap kaki lagi di kalangan Kang Ou. Enam partai ada mempunyai kepentingan bersama, bagaimana Heng Tai boleh tanggung jawab seorang diri. Menurut pendapat Pinto, perkara ini sebaiknya kita bersabar dulu, untuk berunding lebih jauh. Sekarang masing boleh pulang untuk mengadakan persiapan, setelah tiba waktunya, kita nanti gerakan suatu pasukan yang terdiri dari tenaga pilihan, untuk membuat perhitungan dengan Hang Lui Po berkata Petek Kho Totiang dengan suara tenang. Tapi kalau aku tidak dapat memikul tanggung jawab ini, bagaimana ada muka untuk menjadi orang kata Heng San Gek Siu sambil menghela nafas. It Cheng Totiang juga turut memberi nasihat, urusan sudah menjadi begini rupa, menyesal atau bingung juga. Tidak ada gunanya, lebih baik kita berusaha mencari jalan keluar yang sebaik-baiknya. Lim Tiyang Hang sejak memberikan obat suat somwan, terus duduk di kursinya tidak turut bicara, namun dalam hatinya terus berpikir, ia merasa heran terhadap semua kejadian yang baru ini. Hang Lui Po mendadak pentang sayapnya ke daerah Tionggoan, maksud dan tujuannya tidak lain daripada hendak menjagoi rimba persilatan, tapi mengapa mereka menggunakan kera yang dapat menimbulkan kegemparan dan kemarahan seluruh dunia Kang O? Pertama mereka melakukan serangan terhadap Sin Soan Cukat secara menggelap, walaupun dalam perbuatannya itu mungkin maksudnya hendak mencari Lim Tiyang Hang, tapi anak muda itu merasa belum pernah bermusuhan dengan orang dari Hang Lui Po. Kedua kalinya mereka melakukan penyerangan terhadap Gunung Busan, maksudnya mungkin hendak merampas kitab wasiat Hian Hian Pit Kip, tapi siapakah yang memberitahukan kepada mereka kalau kitab itu berada di atas Gunung Busan? Ketiga, malam ini mereka menyerbu Gunung Heng San dan sekaligus hendak menumpas enam partai besar dari golongan Hian Bun. Tapi walaupun mereka berhasil sudah dapat merampas panji sekutu, apakah orang enam partai itu mau menakluk kepada mereka? Sudah tentu tidak mungkin. Dalam hal ini, Lim Tiyang Hang merasa perlu harus berunding dengan orang Hang Hang Tai, baru dapat kegambaran yang jelas. Setelah mengambil keputusan demikian, Lim Tiyang Hang sebetulnya ingin ajak Sin Li. Hong Chu berangkat lebih dulu, tapi karena ia lihat Heng San Gek Siu dan Pek Ho Toti yang sedang bicara, ia tidak berani buka mulut, dan kini setelah pembicaraan mereka sudah berakhir, maka ia lantas berbangkit dan berkata sambil memberi hormat kepada para pemimpin enam partai, aku yang rendah karena masih ada sedikit urusan yang harus segera dibereskan, maka kini ingin jalan lebih dulu. Di lain hari apabila Toti yang sekalian hendak membuat perhitungan dengan orang Hang Lui Po, asal Toti yang sekalian memberi kabar, aku si orang Shilin pasti datang. Heng San Gek Siu dan lainnya juga berdiri membalas hormat sembari berkata, karena Kong Chu masih ada urusan, kita sekalian juga tidak enak untuk merintangi maksud Kong Chu. Di kemudian hari kita harap Kong Chu suka memandang keselamatan dunia rimba persilatan, supaya suka memberi bantuan tenaga, dan untuk kesediaan Kong Chu ini, terlebih dahulu kita haturkan banyak terima kasih. Tidak usah Toti yang minta, asal aku si orang Shilin masih bernyawa, pasti akan sumbangkan tenagaku untuk membantu usaha Toti yang sekalian membasmi kawanan penjahat itu, jawab Lim Tiang Hong, dan setelah itu sekali lagi ia memberi hormat, lalu bersama-sama Sin Li Hong Chu meninggalkan Gunung Heng San. Bap 44. Dua muda mudi itu setelah meninggalkan Gunung Heng San, menurut pikiran Sin Li Hong Chu, segera berangkat ke Gunung Goutai San untuk melaporkan kejadian itu kepada Toa Konya, tapi Lim Tiang Hong menghendaki supaya mencari Yan Jai lebih dahulu. Oleh karena Sin Li Hong Chu sudah memberikan kesanggupannya, sudah tentu ia tidak bisa menolak, maka keduanya lantas melanjutkan perjalanan untuk mencari si nona cilik itu. Jalan belum lama, Sin Li Hong Chu mendadak berteriak, eh titik. Lim Tiang Hong yang sedang berpikir bagaimana harus menghadapi urusan dunia Kang Ou yang terjadi pada waktu belakangan ini, ketika mendengar suara jeritan Sin Li Hong Chu lantas berpaling dan ketika ia dapat lihat apa yang telah terjadi, matanya lantas terbuka lebar. De Hong itu pemuda dari Partai Kun Lun Pei yang telah menyampaikan kabar tentang maksud Hang Lui Po yang hendak menyerbu Gunung Heng San, kini telah mati dalam keadaan mengenaskan. Ia mati tengkurap di sebuah batu besar, lehernya berlubang bekas cengkeraman lima jari tangan. Darah yang mengalir dari lubang itu sudah menjadi hitam seperti mati karena serangan ilmu Eng Jiao Kang, ilmu Kuku Garuda. Apakah ini adalah perbuatannya orang Hang Lui Po? Tanyanya Sin Li Hong Chu dengan matu beringas. Mungkin bukan perbuatannya orang Hang Lui Po, melainkan karena serangan dari suatu ilmu dari golongan lain jawabnya Lim Tiang Hang sambil gelengkan kepala. Pada saat itu, dari jalan raya nampak dua orang lari mendatangi sambil berseru, Lutue, kiranya kau di sini. Titik. Dua orang itu ketika melihat keadaan De Hong juga terkejut. Kini Lim Tiang Hang baru tahu bahwa dua orang yang baru datang itu adalah si pengemis miskin dan Sin Soan Cukat, semangatnya lantes bangun seketika. Apa dua lociampuai dapat kabar apa? Demikian tanyanya si anak muda. Satu setampun tidak ketemu jawabnya si pengemis miskin sambil ketawa getir. Kemudian ia berkata pula dengan sungguh, Urus dulu jenasa anak muda ini, mari kita mencari tempat untuk bicara. Ayah sungguh tidak nyana kita kembali hendak menghadapi bencana penumpahan darah besaran. Lim Tiang Hang lalu menggunakan pedangnya untuk membuat lubang, setelah mengubur jenasa De Hong, lalu berangkat menuju ke suatu kota kecil yang tidak jauh dari situ, untuk tangsel perut masing. Tiba di satu rumah makan, si pengemis metu satu sudah tidak sabaran minta disediakan arak lebih dulu. Sin Soan Cukat masih tetap tidak banyak bicara. Setelah ambil tempat duduk, ia mengamat-amati wajah Lim Tiang Hang dengan tanpa banyak omong. Lociampuai, apakah tanda guratan di wajahku masih belum hilang? Tanya Lim Tiang Hang yang sudah tidak sabaran. Sin Soan Cukat anggukan kepala dan menjawab, Orang yang berhati mulia selalu dilindungi oleh Tuhan, kau tidak perlu buat pikiran soal ini. Sebagai orang dunia kangong, tiada alasan takut mati. Apalagi kawanan iblis itu toh belum tentu dapat berbuat sesuatu terhadap aku. Sin Soan Cukat cuma kerutkan keningnya tidak berkata apa. Sebaliknya dengan si pengemis mati satu, jika sudah tenggak arak, segala awa ia sudah tidak mau tahu lagi. Sin Li Hong Chu yang paling perhatikan diri Lim Tiang Hang. Ketika mendengar pembicaraan anak muda itu dengan Sin Soan Cukat, untuk sesaat ia merasa bingung, meski ia tidak tahu persis apa yang dipersoalkan, tapi ia sudah dapat menduga bahwa soal itu pasti ada hubungannya dengan diri si anak muda. Maka ia lantas menanya sambil mendorong diri Lim Tiang Hang, Saudara Lin, apakah sebetulnya yang kalian bicarakan itu? Lim Tiang Hang lalu memberitahukan adanya tentang ramalan Sin Soan Cukat bahwa di wajahnya terdapat tanda bahaya, tapi kemudian ia berkata sambil ketawa, mati atau hidup adalah takdir, maka aku tidak anggap apa soal itu. Tapi tidak demikian dengan Sin Li Hong Chu, ketika mendengar penuturan Lim Tiang Hang, perasaannya menjadi tegang. Ramalan Sin Soan Lo Chiang Pue mungkin tidak salah. Aku lihat sebaiknya kau berlaku hati. Pada dewasa ini, dalam dunia Kang O sudah timbul banyak urusan, pembunuhan besaran mungkin akan terjadi tidak lama lagi. Aku yang mempunyai sedikit kepandayan ilmu silat, sudah pada tempatnya kalau bantu keluar tenaga untuk menolong dunia rimba persilatan dari malapetaka atau kemusnahan. Jika setiap orang cuma mementingkan diri sendiri, tidak mau ambil terduli kepentingan orang banyak, niscajayakan mengecewakan suhu yang telah mendidik aku menjadi orang sempurna seperti sekarang ini. Sin Li Hong Chu sebetulnya hendak nasuh hati padanya supaya jangan terlalu banyak campur urusan orang lain untuk menghindarkan bahaya yang mengancamnya. Tapi ketika menyaksikan sikap berapi-api dari si anak muda itu, ia terpaksa diam. Enci, apa perkataanku tadi salah demikian? Lim Tiang Hang menanya dan mendadak mencekal kedua tangan Sin Li Hong Chu. Jiwa dan ambisimu begitu besar, aku hanya merasa malu terhadap diri sendiri, bagaimana dapat menyalahkan kau jawabnya si jago betina itu sambil bersenyum manis. Syiasuan Cukat yang pandai meramal, ketika menyaksikan dua anak muda itu sedang asik bicara, diam hatinya berpikir bocah ini yang mendapat kurnia berlimpah-limpah dari Tuhan. Hari depannya sangat gilang-gemilang, sayang perasaannya begitu tebal, dikemudian hari pasti akan dibikin ruwet oleh soal asmara. Memikir demikian, diam ia menghela nafas. Lim Tiang Hang yang mempunyai daya pendengaran sangat tajam, segera dapat menangkap suara helaan nafas itu, maka segera tarik kembali tangannya dan wajahnya merah seketika. Ia melirik ke arah Sin Soan Cukat lalu tundukkan kepala. Si pengemis mata satu yang sedang enak tenggak arak, mendadak tertawa terbahak-bahak dan berkata, Toa komu kali ini mencari kau, sebetulnya ada mempunyai banyak urusan yang hendak diruntingkan denganmu. Cuma oleh karena Sin Soan si tukang ramal ITN mengatakan bahwa pada dewasa ini kau ada mempunyai tanda kurang baik di wajahmu, hingga aku tidak berani bicarakan lagi. Lim Tiang Hang yang sedang merasa canggung, ketika mendengar perkataan si pengemis mata satu itu lantas berkata, Ada urusan apa kau boleh ceritakan saja, supaya kita dapat runtingkan bersama-sama, bukankah ada lebih baik daripadakah simpan di dalam hati? Terus terangku beritahukan padamu, dunia rimba persilatan sudah terancam bencana, Hari kiamat mungkin tidak lama lagi akan tiba berkata si pengemis mata satu sambil tenggak araknya. Koko tahu benar hal itu. Tidak perlu aku si pengemis tua menakut-nakuti, hal yang sebenarnya memang begitu. Yang kau maksudkan ini apakah peristiwa diserangnya Gunung Busan dan enam partai golongan Hyambun? Bukan cuma dua peristiwa itu saja. Apa masih ada lagi yang lebih penting? Banyak sekali dengan matanya yang cuma tinggal satu, pengemis tua itu menyapu sekitar ruangan rumah makan itu, ia dapat lihat bahwa para tamu yang datang makan kebanyakan orang desa yang hendak pergi ke pasar, tidak ada yang dicurigakan, maka ia lantas berkata. Kesatu, Gereja Syaom Lim Syee di Gunung Siong San, pada satu malam yang gelap gulita, mendadak diserbu oleh sekawanan manusia yang memakai kedok muka aneh. Murid Gereja Syaom Lim Syee yang binasa lebih dari seratus orang. Rangon tempat menyimpan kitab pusaka dalam gereja itu juga dibakar. Ketua Syaom Lim Pei Hui Hui Taesu binasa di malam itu juga. Yang paling mengherankan adalah kematian Hui Hui Taesu itu ternyata disebabkan terkena serangan ilmunya Syaom Lim Pei sendiri yang dinamakan. Karena Kim Kong Kang, sekarang Syaom Lim Syee sudah mengeluarkan perintah untuk minta pulang semua murid Syaom Lim Pei yang tersebar di seluruh pelosok. Kedua, dewasa ini di kalangan Kang Ou mendadak muncul satu partai atau golongan baru yang terdiri dari kaum wanita yang mempunyai kepandaian sangat ajaib dan aneh pula sepak terjangnya. Mereka itu melulu mempermainkan dan membunuh mati murid tingkatan muda dari golongan partai baik, seperti Siang Kiam, Sepasang Pedang, dari Partai Kun Lun Pei, Seming, Tiga Jago Muda, dari Partai Gobi Yee Pei dan banyak lagi orang gagah dari tingkatan muda yang sudah dibinasakan. Yang sudah ketahuan namanya kira sudah, orang. Partai yang bersangkutan meski sudah kirim banyak orangnya yang kuat untuk mengusut dan mencari pembunuhnya, tapi sehingga saat ini masih belum mendapat hasil apa. Ketiga, Hang Lui Po dari luar daerah perbatasan, pengaruhnya sudah dipentang ke daerah Tionggoan, hal ini sudah kalian ketahui bahkan sudah alami sendiri, tidak perlu aku tuturkan lagi. Satu hal yang aneh ialah, kau yang berada di sini, tapi di berbagai daerah Tionggoan telah ramai membicarakan bahwa satu pemuda yang menyebut dirinya Tu Leong Kong Chu secara terangan sudah berani menantang Hang Lui Po. Menurut orang yang menyaksikan dengan metu kepala sendiri, sudah banyak orang Hang Lui Po yang memakai pakaian kulit warna merah yang dibunuh, bahkan meninggalkan tanda Tu Leong Kong Chu. Apakah kau bisa membagi dirimu menjadi dua? Mendengar panuturan si pengemis metu satu, Lim Tiang Hang diam terperanjat, pikirnya, gangguan Tian Chu kau belum disingkirkan, sekarang dunia Kang Ong kembali timbul begini. Ini banyak persoalan, nampaknya. Bencana penumpahan darah benar tidak dapat dihindarkan lagi. Si pengemis metu satu melihat si anak muda itu diam saja, lantas berkata lagi, pada dewasa ini, pengaruh kejahatan semakin meraja lelah, jumlahnya partai golongan orang baik meski tidak sedikit, tapi hampir semuanya tidak dapat melindungi dirinya sendiri, untuk selanjutnya, mungkin akan mengadakan orang seperti kau ini. Lim Tiang Hang seolah-olah baru tersadar dari lamunannya. Pujianmu ini barangkali agak ketinggian, tapi urusan sudah menjadi begini. Xiao Pei juga cuma dapat sediakan kemampuan yang ada, untuk menghadapi kawanan manusia jahat itu. Ia berhenti sejenak, kemudian berkata kepada Xin Soan Cukat, tapi bagaimana harus bertindak? Harap Xin Soan Lo Chiampo'e dan Koko suka memberi petunjuk. Xin Soan Cukat turut jenggotnya yang panjang, setelah berpikir sejenak baru menjawab, Hang Lui Po yang sudah bermaksud hendak menjagoi daerah Tionggoan, sudah pasti mengetahui bahwa dirinya sendiri mempunyai kekuatan cukup. Maka, untuk menghadapi mereka, tidak cukup hanya mengandal kekuatan kita sejumlah sedikit ini saja, hal ini kau harus berlaku hati. Sementara mengenai itu wanita yang membunuh anak muda, perbuatannya itu mungkin terdorong oleh perasaan benci, tidak ada lain motif, untuk sementara boleh kita kesampingkan dulu. Yang terpenting pada dewasa ini ialah soal dirinya Yan Jie, yang segera perlu didapatkan kembali. Kemudian pergi ke Gunung Siong San untuk menyaksikan keadaan yang sebenarnya, ada kemungkinan besar diserangnya gereja Siao Lim Sia itu ada hubungannya dengan Hang Lui Po. Kita sebetulnya juga sudah siap hendak mencari adik Yan Jie, kemudian karena mendengar kabar Hang Lui Po hendak menyerang Heng San Pei, maka lantas tertunda. Kalian hendak kemana mencari Yan Jie? Aku sudah perintahkan saudara dari golongan pengemis untuk mengadakan penyelidikan di daerah sekitar Sungai Wang Ho, tapi ternyata tidak kelihatan bayangannya berkata si pengemis Maktusatu. Sin Lihong Cu lantas berkata, kabarnya Nona Yan Jie telah diculik oleh seorang wanita yang mahir dengan ilmu pedang sangat aneh, maka, Siao Lia ingin ajak Lim Siao Hia pergi ke daerah Biao Chiang. Sin So An Cukat lantas berkata sambil menepok pahanya sendiri kau maksudkan, wanita itu apakah Bo An Ciong ni maniu? Benar. Aih, Sin So An Cukat mendadak menghela nafas panjang. Si pengemis Maktusatu lantas garuk kepalanya yang tidak gatal, lalu berkata, celaka kalau benar dia, urusan ini menjadi sangat berabe. Lim Tiang Hang sama sekali tidak tahu bagaimana sebetulnya wanita yang bernama Bo An Ciong ni maniu itu, ia merasa heran mengapa dua orang tua itu nampaknya begitu juri terhadap padanya. Aku tidak peduli siapa itu Bo An Ciong ni maniu, jika ia tidak mau serahkan kembali dirinya Yan Jie, aku akan suruh dia rasakan tajamnya pedang Tuliong kiam. Si pengemis Maktusatu satu sambar cawan arak di mejanya, setelah tengah sampai kering, baru berkata dengan, Sungguh, terhadap lain orang masih boleh dihadapi dengan kekuatan tenaga, tapi buat dia, tidak cukup cuma mengandalkan kekuatan atau kepandaya ilmu silat saja. Kalau demikian halnya, apa kita harus tinggal diam saja berkata Lim Tiang Hang? Sin So An Cukat khawatir nanti akan timbul salah faham antara dua orang itu, maka ia lantas nyeletuk, Tiang Hang, kau juga tidak perlu terburu nafsu. Menurut pikiranku dan pengemis tua ini, bukanlah demikian. Kita cuma anggap bahwa wanita tua yang adatnya aneh itu sesungguhnya memang sulit dilayani, kalau dia sudah dapatkan dirinya itu orang yang diincar, jangan harap bisa terlepas dari tangannya. Tapi jika adik Yan Jie tidak suka menjadi muridnya, dia ada mempunyai akal untuk membuat padanya. Terima baik permintaannya. Aku tidak percaya dia ada mempunyai kekuatan gaib seperti itu. Jikalau kalian tidak berani menghadapi dia, biarlah aku seorang diri yang pergi, aku kepingin lihat apakah wanita itu ada mempunyai ilmu sihir. Setelah itu, ia lantas berbangkit dan berjalan keluar. Sin Soan Cukat dan si pengemis mati satu dibikin tercengang atas sikap keras Lim Tiang Hang itu. Mendadak. Sin Lihong Chu lompat melesat dan menghadang di hadapan Lim Tiang Hang seraya berkata, kegusaranmu ini kau tujukan kepada siapa jiwiai lociampuai itu toh tidak mengatakan kau tidak boleh pergi. Mereka cuma mintakah supaya berlaku hati, lekas balik. Perkataan si Nona yang terakhir ini agaknya mengandung sesuatu perintah. Lim Tiang Hang sebetulnya cuma mengumbar hawa napsunya saja, setelah dikatakan demikian oleh si Nona, ia juga merasa bahwa perbuatannya itu agak keterlaluan, maka wajahnya lantas merah seketika, kemudian balik ke tempatnya. Terdengar suara ketawanya si pengemis mati satu, setelah itu ia berkata, Lutue, apakah kau kira engkomu ini benar ada seorang penakut? Dengan memandang persahabatan kita dengan Heng Ling Chun Lon, sekalipun harus menerjang bukit tombak atau terjun ke dalam lautan air mendidih, aku bersama Sin Soan si tua bangka ini juga tidak akan menolak tenangkan dulu pikiranmu, dengarlah perhitungannya Sin Soan yang lebih matang. Mendengar keterangan itu, Lim Tiang Hang merasa malu. Ketika ia melirik ke arah Sin Soan cukat, orang tua itu nampak masih tetap tenang-tenang saja. Kemudian, sambil mengurut jenggotnya orang tua itu berkata, Menurut pikiranku, sebaiknya aku bersama si pengemis miskin yang pergi lebih dulu. Kalau rasanya dapat menggerakkan hati wanita aneh itu dengan mengandal nama kosong kita di kalangan Kang O, itulah yang paling baik. Tapi jika dia tetap keras kepala tidak terima baik permintaan kita, selanjutnya kita boleh mencari lain jalan. Dengan demikian berarti kita berlaku sopan lebih dulu barulah turun tangan, ini rasanya yang paling sempurna. Betapapun juga, Sin Soan cukat ada seorang tua yang bisa berpikir panjang, maka lebih tenang menghadapi segala soal yang bagaimana ruat juga. Tiga orang itu anggap bahwa jalan ini yang paling baik, maka mereka ambil keputusan menurut rencana itu. Setelah membayar ruang makan, baru saja hendak berlalu dari rumah makan tersebut, mendadak dari luar muncul seseorang berpakaian biru dengan kopiahnya model persegi. Sikap orang itu nampak tenang sekali, hingga Sin Soan cukat dan si pengemis tua diam berpikir, Di tempat yang sepi seperti ini, bagaimana bisa muncul seorang demikian? Tapi Lim Tiang Hang yang melihat kedatangan orang itu lantas maju menghampiri sembari memberi hormat. Setelah itu ia perkenalkan tetamunya itu kepada dua kawannya. Ini adalah murid Kia Lin Kok Chu, Yam Kiong Kiam Hek, juga merupakan Toa Su Heng Bo Am Pue. Sin Soan cukat dan pengemis mati satu meski sudah lama dengar tentang Hang Hang Tai di kalangan Kang O, tapi karena tindak tanduknya sangat misterius, belum pernah mereka berhadapan dengan orangnya Hang Hang Tai. Kini setelah diperkenalkan oleh Lim Tiang Hang, mereka agaknya tercengang. Yam Kiong Kiam Hek setelah memberi hormat kepada mereka berdua, lalu berkata kepada Lim Tiang Hang, atas perintah Kok Chu, Su Tei diminta supaya segera berangkat ke Hang Hang Tai. Ada soal penting yang perlu dirundingkan. Lim Tiang Hang terperanjat, meski ia sudah lama kepingin tahu di mana adanya Hang Hang Tai, siapa adanya Kok Chu yang misterius itu, tapi saat itu ia perlu segera berangkat ke Biau untuk menolong dirinya Yan Jie. Bagaimana ia bisa tunda lagi? Yam Kiong Kiam Hek menyaksikan Su Tei-nya itu agaknya bersangsi, lantas mendesak pula, tidak peduli kau sekarang ada urusan penting bagaimana, semua harus. Kau tinggalkan dulu, yang penting segera menjumpai Kok Chu. Tidak bisa, menolong orang seperti menolong bahaya kebakaran, sedikitpun aku tidak bisa tunda lagi. Jawaban ini ada di luar dugaan Yam Kiong Kiam Hek, sejenak nampak ia tercengang kemudian berkata pula, perintah Kok Chu seolah-olah satu firman raja, harap Su Tei jangan berlaku begitu. Aku toh belum menjadi muridnya secara resmi, juga belum tahu benar hubungannya dengan Kok Chu. Perintah Kok Chu ini tidak berlaku buat aku, kalau kau menghendaki aku musti pergi, seharusnya juga menunggu sampai aku kembali dari daerah Biau. Dengan demikian, Yam Kiong Kiam Hek merasa sulit kedudukannya. Sin So An Cukat khawatir keadaan menjadi runyam, maka lantas memberi nasihat kepada Lim Tiang Hong. Kok Chu suruh kau lekas pergi, pergilah menjumpai padanya lebih, dulu. Nanti setelah urusanmu di Hong Hong Tai sudah selesai, baru kau menyusul, rasanya masih keburu. Kini Lim Tiang Hong baru mengerti. Kalau begitu, nanti setelah urusan Bu Ampoye di Hong Hong Tai selesai, pasti segera aku menyusul. Suasana yang agak tegang, akhirnya dapat dibikin beres secara memuaskan. Yam Kiong Kiam Hek juga tidak sesalkan Lim Tiang Hong, ia masih tetap dengan sikapnya yang ramah dan sabar. Kalau kau memang ada urusan di daerah Biau, maka kita sekarang lekas berangkat ke Hong Hong Tai. Lim Tiang Hong anggukan kepala. Karena melihat Lim Tiang Hong hendak pergi ke Hong Hong Tai, maka Sin Li Hong Chu juga merasa tidak perlu pergi ke daerah Biau. Ia lalu pamitan dengan Sin So An Chu Kat dan si pengemis Mette Satu, kemudian berangkat ke gunung Gogo Tai San untuk mencari Chit Seng Hong Chu, to akonya. Sedangkan Sin So An Chu Kat bersama si pengemis Mette Satu, dengan hati tidak tenang, berangkat menuju ke daerah Biau. Bapak 45 Mari kita mengikuti perjalanan Lim Tiang Hong lebih dulu, yang malam itu juga bersama-sama Yam Kiong Kiam Hek berangkat ke Hong Hong Tai. Setelah melakukan perjalanan yang melalui banyak gunung, tibalah di bawah sebuah puncak gunung yang tinggi dan sunyi. Lim Tiang Hong mengingat perjalanan yang dilalui, mendadak menanya kepada Su Hengnya, apakah ini bukan gunung Tiantai San? Yam Kiong Kiam Hek hanya tersenyum, tidak menjawab. Mendadak ia lompat ke atas gunung, di lamping gunung itu mereka mendaki perjalanan yang sulit, barulah tiba di sebuah lembah sepi yang dikitari oleh tebing tinggi, untuk mencapai tempat itu harus melalui perjalanan yang berliku-liku, tempat itu seolah-olah satu dunia baru. Di lamping gunung itu kedua orang itu mendaki terus ke atas puncak gunung, di antara puncak gunung yang tinggi itu ternyata ada terdapat satu tanah lapang yang sangat luas. Pusatnya perkumpulan Hong Hong Tai, Kie Lin Kok, justru terletak di belakang puncak gunung itu. Setelah melalui puncak gunung yang tinggi, di belakangnya terdapat satu tempat kosong yang luas dan indah permai. Seputar tempat itu terdapat banyak pohon dan bunga beraneka warna. Di tengah-tengah pohon bunga itu ada terdapat sebuah bangunan megah yang depan pintu gerbangnya terdapat tiga huruf besar warna emas, Kie Lin Kok. Lim Tiang Hang yang menyaksikan itu semua, dalam hati merasa kagum. Mendadak dari dalam gerombolan bunga ada satu bayangan merah meluncur ke arahnya sambil mengeluarkan suaranya yang merdu, Kong Chu, mengapa sampai sekarang kau baru datang? Kok Chu sedang menantikan kau. Mendengar suara itu, Lim Tiang Hang segera kenali itu adalah suaranya Yang Jie si gadis cilik yang lincah dan nakal itu. Kini ternyata sangat beraleman terhadap Lim Tiang Hang, begitu meluncur turun lantas menubruk dan gei endoti si anak muda. Kong Chu, kau nampaknya agak kurusan katanya pula. Sambil mengelus rambutnya Lim Tiang Hang menjawab, Oh apa iya? Tiba dari dalam muncul dua orang tua berpakaian baju hijau yang menegur Yang Jie, Yang Jie, bagaimana kau tidak tahu adat? Lekas memberi hormat kepada Kong Chu. Dua orang tua ternyata adalah Gin Siesiu dan Cheng Pao Siew, mereka berjalan berendeng menghampiri, dengan sikapnya yang sangat menghormat mereka berkata, Selamat datang Kong Chu. Le Jin Kei, jangan berbuat demikian jawabnya Lim Tiang Hang merendah. Saat itu, Yook Jie juga sudah lepaskan diri Lim Tiang Hang, ia lelekan lidahnya dan meringis. Beberapa orang antar Lim Tiang Hang ke Kie Lin Kok duduk di pertengahan ruangan tamu. Yam Kiong Kiam Hek dengan wajah berseri-seri berkata, Su Tei, kau mengasuh dulu sebentar, Su Hengmu hendak melapor kepada Kong Chu. Setelah Yam Kiong Kiam Hek berlalu, Lim Tiang Hang baru mendapat kesempatan untuk menyaksikan keadaan dalam ruangan itu serta pemandangan alam di luar ruangan. Ia merasa bahwa hiasan dalam ruangan itu hampir seluruhnya merupakan barang yang sangat berharga, rasanya tidak kalah jauh dengan istana kerajaan. Yang Jie berdiri rapat di sisi Lim Tiang Hang, ia memperkenalkan satu persatu namanya barang itu, sejak masuk ke dalam ruangan, mulutnya tidak berhentinya nyerocos. Gin Siesiu yang berdiri di sampingnya, beberapa kali ingin mencegah, tapi karena melihat Lim Tiang Hang agaknya ketarik oleh keterangan gadis cilik itu, maka ia tidak berani mencegah. Tidak lama Lim Tiang Hang menanti dalam ruangan itu, nampak Yam Kiong Kiam Hek sudah muncul lagi, sambil ketawa Su Heng itu berkata padanya, Kok Chu suruh Su Teh segera masuk ke dalam. Lim Tiang Hang lantas berbangkit, dengan mengikuti Yan Kiong Kiam Hek, ia berjala melalui banyak ruangan dan tikungan, baru tiba di luar sebuah bangunan mungil, mereka lalu berhenti. Dari dalam bangunan itu terdengar suaranya ring, Apa Hang J yang datang? Masuklah. Dua kacung kecil menyingiap tirai yang menutupi daun jendela dan pintu, Lim Tiang Hang lalu melangkah masuk dan segera dapat melihat seorang laki seperti anak sekolah pertengahan umur yang pernah bertemu di dalam biara, sedang duduk bersilah di atas depan sambil membaca buku. Mungkin karena hubungannya antara anak dengan ayah, Lim Tiang Hang dengan tanpa sadar sudah maju setindak dan berlutut di hadapan laki setengah umur itu. Laki setengah umur itu lemarkan bukunya, lalu berkata dengan suara lemah lembut dan penuh kasih sayang, Anak, bangunlah selama beberapa tahun ini, kau tentunya banyak menderita. Lim Tiang Hang tidak tahu apa maksudnya dalam perkataan itu, ia merasa tenggorokannya seperti terkancing, sehingga tidak dapat menjawab. Ia berbangkit dan kembali menyoja memberi hormat. Laki setengah umur itu menunjuk kursi di sisinya, suruh ia duduk. Lim Tiang Hang berpaling mengawasi Yam Kiong Kiam Hek. Melihat Seng Su Heng itu masih tetap berdiri dengan sikapnya yang sangat menghormat, sudah tentu ia sendiri tidak berani duduk. Laki setengah umur itu agaknya mengerti maksudnya, maka lantas berkata, kamu berdua duduklah. Dua anak muda itu baru berani duduk di kursi masing. Laki setengah umur itu berkata pula, dalam dunia Kang O, cuma tahu adanya partai Hong Hong Tai, tapi tidak tahu kepandaya ilmu silat orangnya berasal dari mana. Mereka cuma tahu adanya Kie Lin Kok Chu, tapi tidak tahu bahwa Kok Chu itu sebetulnya siapa. Yah, itu memang merupakan suatu teka-teki yang sudah lama Lim Tiang Hang kepingin mengetahui, maka ketika mendengar perkataan demikian, ia lantas pasang telinga untuk mendengarkan penuturan selanjutnya. Laki setengah umur itu setelah berkata sampai di situ, mendadak menghela nafas lama baru terdengar suaranya lagi anak, aku ingat kau pernah panggil aku satu kali, ayah, juga kau pernah mencari keterangan tentang diriku, betul atau bukan Holok Siu Sulim Tian San. Dari sini aku mulai mendapat kesan bahwa terhadap asal-usul dirimu, sedikit banyak sudah mulai tahu. Ia berhenti sejenak dan perdengarkan suara batu kecil, kemudian berkata pula, tidak salah, aku adalah Holok Siu Sulim Tian San, juga adalah ayahmu yang kau sedang cari. Ayah. Titik. Lim Tiang Hang segera bangun dari tempat duduknya dan menubruk ayahnya. Mendadak semacam kekuatan yang tidak berwujud seperti mencegah padanya, kemudian terdengar pula suara Holok Siu Su, anak, tenanglah sedikit duduklah kembali, ayahmu masih ada banyak perkataan yang hendak dibicarakan dengan kau. Perlahan Lim Tiang Hang mulai tenang kembali, ia duduk di tempatnya. Seumur hidupnya, demikian ia dengar suara ayahnya, ayahmu selalu berlaku hati, rasanya tidak pernah melakukan perbuatan yang tidak patut diketahui orang, cuma, cuma urusan dengan ibumu itulah, yang merupakan satu titik hitam yang tidak dapat dicuci untuk selama-lamanya dalam sejarah hidup ayahmu. Tanda petik. Dari si pengemis Matus Satu Lim Tiang Hang sudah dengar urusan diri Holok Siu Su pada masa yang lampau, maka ia lantas berkata, tapi dalam urusan ini juga tidak dapat salahkan ayah. Mungkin itu ada satu akal muslihat pek tokwimu untuk menjebak ayah. Mendengar disebutnya nama pek tokwimu, wajah Holok Siu Su mendadak berubah, tapi sebentar sudah pulih seperti biasa, dengan tenang ia berkata pula, sebabmu sabab dalam urusan ini, kau tidak akan mengerti, sudahlah jangan dibicarakan lagi. Ia berhenti sejenak, kemudian melanjutkan katanya sebetulnya aku tidak pikir begitu cepat menyerahkan tugas berat ini di atas pundakmu, tapi keadaan dunia Kang Ou pada dewasa ini, sudah tidak mengijankan aku menunda lagi, maka aku suruh Su Hengmu mencari kau dan panggil kau datang kemari, mulai besok pagi kau sudah harus memangku jabatan Kok Chu. Anak demikian serunya Lim Tiang Hang sambil lompat dari tempat duduknya, ini mana boleh. Kesatu anak masih terlalu muda dan bodoh, kedua masih ada Su Heng. Kau tidak usah khawatir, segala galanya ayahmu sudah aktur beres. Tentang Su Hengmu, dia sudah tawar terhadap urusan duniawi, tidak lama lagi akan mengasingkan diri dengan sucimu. Kemudian ia menghela nafas, ayahmu sebetulnya mempunyai ambisi besar, sudah lama ingin menggunakan kepandayan ayahmu yang ada untuk membasmi kawananan penjahat dan berbuat kebaikan bagi rimba persilatan. Tapi, ah karena kesalahan pada masa yang lampau, sudah tidak ada muka untuk mencari nama di kalangan Kang Ou lagi. Harapkah supaya jaga diri baik, agar dapat mempertahankan nama baiknya Hang Hang Tai. Lim Tiang Hang masih hendak menolak, tapi Holok Siu Su sudah berkata lagi sambil ulapkan tangan, sekarang kau boleh beristirahat dulu dengan Su Hengmu. Putusanku sudah tetap, kau tak usah menolak. Lim Tiang Hang terpaksa mengikuti Su Hengnya, yang ajak padanya ke lain kamar yang disediakan untuknya. Sehabis ke kamarnya, Lim Tiang Hang diajak pula menjumpai orang Hang Hang Tai di satu ruangan di dalam Taman Bunga. Ternyata dalam ruangan itu sudah berkumpul banyak orang. Di antaranya terdapat Hiang Ie Sian Chu, Ye U Koe Ye Eng, Yang Cie, Gin Sia Siu, Ceng Pao Siu, si pengemis pinjang Cian Li Tui Hang dan lain lagi. Jauh sudah terdengar suaranya Hiang Ie Sian Chu, Kok Chu kita yang baru telah tiba. Su Chi jangan menggoda katanya Lim Tiang Hang dengan muka merah. Berita ini siang sudah sampai di telingaku, apakah kau masih hendak membohongi aku berkata Hiang Ie Sian Chu sambil ketawa terkekeh-kekeh. Kemudian ia menunjuk sebuah meja perjamuan yang sudah penuh hidangan, ini adalah perjamuan yang kita sediakan untukmu, lekas duduk. Dengan tanpa banyak ruwa lagi ia sudah dorong Lim Tiang Hang duduk ke kursi bagian atas. Ini mana boleh, di sini masih ada orang yang lebih tua daripadaku serta Su Chi dan Su Heng sekalian yang tingkatnya. Lebih tinggi dari aku, bagaimana aku boleh duduk di bagian atas Lim Tiang Hang menolak. Ah, kau terlalu banyak ruwel, hari ini kita adakan perjamuan hanya untuk menyambut kedatanganmu, sudah tentu kau menjadi orang yang harus duduk di bagian teratas kata Hiang Ie Sian Chu sambil ketawa. Ia tetap menghendaki supaya Lim Tiang Hang duduk di bagian atas, kemudian ia tarik tangan Ye Ue Ko Eye Eng dan disuruh duduk di sisi Lim Tiang Hang. Ye Ue Ko Eye Eng coba menolak, tapi Hiang Ie Sian Chu tidak perdulikan itu semua akhirnya Ye Ue Ko Eye Eng menyerah. Perjamuan telah berlangsung dalam suasana riang gembira. Dari mereka, Lim Tiang Hang baru mendapat tahu kiranya keadaan dalam Hang Hang Cai. Ternyata Ki Ye Lin Kok Chu kecuali ada mempunyai tiga murid ialah Hiang Kiong Kiam Hek, Hiang Ie Sian Chu dan Ye Ue Ko Ko Eye Eng, masih ada lagi beberapa puluh orang kuat dari rimba persilatan yang sudah lama mengundurkan, diri dari dunia Kang Ou, serta atau orang gagah budiman yang melakukan usaha berbagai rupa pekerjaan. Gin Sia Siu, itu orang tua berambut dan berjenggot putih laksana perak, ada memangku jabatan sebagai kepala urusan bagian dalam. Si pengemis Pincang atau Cian Li Tuwi Hang memangku jabatan sebagai kepala urusan bagian luar. Yang lainnya, karena masing mempunyai pekerjaan tertentu, jarang sekali datang ke lembah Ki Ye Lin Kok. Malam itu telah berlalu tanpa kejadian apa. Esok paginya, Ki Ye Lin Kok Chu sudah panggil Rim Tiang Hang ke kamarnya. Ayahmu tidak lama lagi akan meninggalkan Hang Hang Tai demikian kata Seng Ayah, untuk menyelesaikan persoalan pribadi yang menyangkut diri ayahmu, setelah itu, nanti akan mengasingkan diri ke tempat sunyi, tidak akan mencampuri urusan dunia lagi. Selanjutnya kau adalah menggantiku sebagai Ki Ye Lin Kok Chu. Hang Hang Tai jauh berbeda dengan partai atau golongan yang lainnya. Di sini ada terdapat banyak orang yang berkepandayaan sangat tinggi, tapi tidak suka tonjolkan kepandayannya. Kau meski mendapat banyak pengalaman gaib, tapi untuk menangkan mereka, sesungguhnya tidak mudah. Jali naga yang kau dapatkan di gunung Hang Hang Pit Kok, sekarang sudah ku cairkan dengan campuran ramuan yang lain dan menjadi obat yang sangat mujarab. Minum obat itu kekuatanmu akan bertambah berlipat ganda. Setelah itu, ia lalu mengeluarkan sejilid kitab pelajaran ilmu silat dan diberikan kepada Lim Tiang Hong. Ini adalah pelajaran ilmu silat ciptaan ayahmu sendiri, namanya Sian Tian Chin Ieh Yaikeng. Dengan dasarmu sekarang, tidak susah buat kau pelajari ilmu silat ini. Selama beberapa hari ini, kau boleh melatih dalam kamarku ini, soal-soal yang lain kau boleh tak usah pikirkan. Kemudian ia mengambil sebuah botol kecil dan diberikan kepadanya, ini obat dari nyali naga itu, sekarang kau boleh minum. Obat itu merupakan obat cair yang hijau bening, selagi ia hendak menanyakan kepada ayahnya, tapi sejak kapan, seng ayah itu sudah berlalu dari depan matanya. Ia lalu tenggak habis obat cair dalam botol kecil itu, setelah itulah lantas duduk bersilah untuk bersemedi. Entah berapa lama telah berlalu, ia haru mendusin, ia sekarang merasakan dirinya berubah menjadi ringan segar. Hingga ia tahu bahwa kekuatan tenaga dalamnya bertambah sempurna. Ia mengambil kitab pemberian ayahnya dan buka lembarannya. Ia dapat kenyataan pelajaran itu hampir mirip dengan pelajaran ilmu Siaoyangitku Sinkeng. Ia mulai pelajari ilmu baru itu, setelah itu ia baru tahu bahwa ilmunya yang baru ini jauh lebih dalam daripada ilmu Siaoyangitku Sinkeng, tapi karena ia sudah paham ilmu yang terdahuluan, maka untuk mempelajari ilmunya yang baru ini tidak sulit baginya. Sehari lewat sehari, sepuluh hari telah dilibati tanpa dirasa, selama sepuluh hari itu Lim Tiang Hang sudah berhasil menyelesaikan pelajarannya yang baru itu. Selama sepuluh hari itu, kecuali orang yang mengantarkan makanan dan minuman untuknya, tiada seorang pun yang datang mengganggu. Sampai pada hari kesepuluh petang hari Yam Kiong Kiam Hek muncul dengan tiba, sambil ketawa terbahak-bahak Su Heng itu berkala padanya, Sutei benar ada mempunyai kecerdasan luar biasa, hanya dalam waktu sepuluh hari saja, kau sudah berhasil mempelajari ilmu Sian Tian Chinet Hiai Keng. Lim Tiang Hang buru berbangkit dan menjawab dengan nada merendah. Semua ini adalah berkat Su Heng yang membantu secara diam. Saudara sendiri, kau tidak usah merendah, mari kau ikut aku, semua orang sudah menantikan kedatanganmu. Dua saudara itu berjalan berendeng menuju ke ruangan besar Kie Lin Kok, di sana sudah disediakan tempat untuk upacara bersembah yang Hiang Ie Sian Chu, Ye U Koo E Ye Eng, Yang Chie, Tian Li Tui Hong, Gin Siesiu dan lainnya, semua sudah berdiri di kedua samping meja sembah yang dengan tidak bersuara, sekalipun Yong Jie yang nakal juga nampak dalam sambil tundukan kepala. Yam Kiong Kiam Hek memberi isyarat kepada Lam Tiang Hong, supaya mengambil Hyo untuk melakukan upacara sembah yang dihadapan leluhur, setelah itu ia sendiri berdiri di samping sambil berseru nyaring bahwa upacara telah dimulai. Lim Tiang Hong tahu bahwa saat itu ia sudah tidak mungkin untuk menolak lagi, terpaksa maju ke depan dan sembah yang dihadapan leluhur serta gambar cowosunya. Yang agak mengherankan padanya ialah, menurut kebiasaan dalam partai atau golongan persilatan, selain memuja patung atau gambar keankong, di situ ada terdapat patung atau gambar cowosunya atau pendiri partai atau cabang atau golongan persilatan tersebut. Tapi dalam Hang Hang Tai ini sebaliknya cuma memuja gambar dan patung Hong Hu Chu. Setelah upacara selesai, semua orang pada maju memberi hormat kepada pemimpin mereka yang baru itu. Akhirnya tibalah gilirannya Yam Kiong Kiam Hek dan Hiang Ie Sian Chu suami istri, untuk minta diri, Su Heng dan Su Cemu sudah dapat perkenan Su Hau, setelah Su T.E. melakukan upacara semilah yang di depan cowosu, akan mengasingkan diri, maka kini akan meminta diri, harap Su T.E. baik mempertahankan nama baik Hang Hang Tai. Lim Tiang Hang tercengang. Untuk selanjutnya Siao T.E. masih memerlukan petunjuk lebih banyak dari Su Heng. Bagaimana selagi Su T.E. belum melakukan kewajibannya, Su Heng sudah akan meninggalkan demikian katanya Lim Tiang Hang. Dengan kepandaian Su T.E., tidak sulit untuk melanjutkan pekerjaan besar ini. Apalagi di samping itu masih ada Cian Lituwi Hang dan Gin Siesiu sekalian loh Cian Pue yang memberi bantuan tenaga, kau tidak usah kenartir, lakukanlah kewajibanmu dengan hati teguh. Setelah itu, bersama istrinya ia meninggalkan Lim Tiang Hang. Lim Tiang Hang meski belum lama berkumpul dengan Su Heng dan Su C.E. itu, tapi begitu ditinggalkan, hatinya seperti merasa kehilangan. Sudah lama dua suami istri itu pergi, ia masih berdiri bingung. Tiba, satu tangan halus diletakkan di atas pundaknya, kemudian terdengar suara Ye U K.E. yang merdu merayu, To A. dan To A. sudah pergi jauh. Perlu apa kau masih berdiri bingung di sini? Ia baru seperti tersadar dari mimpinya, lalu berkata Sambie menghela nafas, Su Heng dan Su C.E. adalah orang yang baik, aku merasa berat ditinggalkan oleh mereka. Mendengar jawaban itu, Ye U K.E. yang juga merasa terharu, ia tundukkan kepala. Pada saat itu, di ruangan besar sudah tersedia perjamuan makan, Gin Siesiu menghampiri, minta Lim Tiang Hang membuka perjamuan itu. Dalam perjamuan, Lim Tiang Hang mendadak ingat harus pergi ke daerah Biau untuk menyusul Sin So An Cukat dan si pengemis Mete Satu. Maka ia lantas menanya kepada si pengemis Pincang, Tui Hang Chiang Pue, tahukah kau siapa itu Bo An Chiang Nyo Nyo? Tian Li Tui Hang terperanjat, lalu menjawab, Tua bangka beradat aneh ini, adalah Raja Bisa dan Ilmu Gaib. Di daerah Biau, apakah Kok Chu ada perselisihan faham dengannya? Perselisihan faham sih tidak, cuma baru ini ia telah menculik anak perempuannya Heng Lim Chang Loon, aku harus minta kembali daripadanya. Ini. Titik. Apa semua orang takut padanya tegurnya Lim Tiang Hang dengan sorot metu, tajam mengawasi Chin Li Tui Hang? Si pengemis Pincang itu mendadak ketawa terbahak-bahak. Di dalam dunia ini, tidak ada seorang musuh pun yang ditakuti oleh orang dari Hang Hang Cai. Tanda petik. Mungkin, ia merasa bahwa kelakuannya di depan Kok Chu-nya itu agak kurang sopan, maka ia buruh hentikan ketawanya dan berkata pula dengan sabar, tapi menurut pikiranku yang bodoh, Bo An Chiang Nyo Nyo meski jahat, namun bukan merupakan musuh utama kita. Kita harus pusatkan tujuan kita kepada Hang Lui Po yang hendak menimbulkan bencana di daerah Tionggoan. Perkataanmu ini memang benar, tapi menurut pikiranku, lebih dahulu kita harus cari kembali putrinya Hang Ling Chang Loon, kemudian kita kerahkan seluruh kekuatan untuk menghadapi Hang Lui Po, jikalau perlu kita pergi menyerbu sorangnya. Setiap perkataan Lim Tiang Hang pada saat itu, sudah seperti firman raja tiada seorang pun yang berani membantah. Tian Li Tui Hang terpaksa diam saja. Kemudian terdengar pula suara Lim Tiang Hang, Tui Hang Chong Kuan, harap kau segera kirim orang untuk mengamat-amati gerak gerik orang Hang Lui Po, dan kau sendiri bersama Chong Pian Jie Lo dan Moe Kim Khao hari ini juga ikut aku pergi ke daerah Biau, urusan dalam Kia Ling Kok biar dipegang oleh Gin Siai Chong Kuan. Selesai memberi perintah, Lim Tiang Hang lantas berbangkit dan hendak berangkat. Kini ia sudah dapat tahu bahwa Boan Chiong Nyo Nyo itu pandai menggunakan guna dengan ilmu hitam atau racun berbisa, maka ia lebih khawatirkan dirinya Yan Jie. Mendadak tertampak berkelebat bayangan orang, Ye U Koe Ye Eng sudah berada di hadapannya dengan perasaan Mas Gulia berkata, Hunjuk bertanya kepada Kok Chu, Aku boleh turut dalam perjalanan ini? Si gadis jelita ini karena melihat Lim Tiang Hang tidak segan mengerahkan hampir seluruh kekuatan Hang Hang Tsai untuk menolong dirinya Yan Jie. Sebagai orang perempuan, sedikit banyak ada rasa cemburuan-nya, Maka itu ia majukan pertanyaan demikian. Lim Tiang Hang melirik padanya, sejenak, lalu berkata sambil bersenyum, Asalkah suka, mengapa tidak boleh? Kalau begitu, sebaiknya Yang Jie juga turut. Kiranya gadis cilik yang binal ini, Karena ia sendiri tidak berani buka mulut maka dengan matanya yang kecil, Ia kedap-kedip mengawasi Ye U Koe Ye Eng, Dengan maksud supaya Ye U Koe Ye Eng suka membantu padanya untuk menyampaikan maksudnya kepada Lim Tiang Hang. Ye U Koe Ye Eng agaknya dapat memahami maksud si gadis cilik itu, Maka lantas majukan usul di atas. Tapi Lim Tiang Hang tidak segera memberi jawaban, Sebaliknya berkata kepada Gin Sia Siu, Gin Sia Chong Koe An, Bagaimana pikiranmu tentang usul ini? Terserah kepada Kok Chu. Kalau begitu biarlah ia ikut serta. Dengan demikian, Maka Lim Tiang Hang telah memecah rombongannya menjadi, Ia sendiri bersama Ye U Koe Ye Eng dan Yang Jie berangkat lebih dulu. Tian Li Tui Hang dan Chong Pian Jie Lo serta Mo Ye Kim Kho menyusul belakangan. Perjalanan jauh ini merupakan gerakan yang pertama kali Hang Hang Tai dengan secara terang-terangan unjukkan muka di dunia Kang Ou, Dan musuh pertama yang dihadapinya adalah Bo An Chiong Nyo Nyo dari daerah Biao yang selama itu sudah membuat pusing kepala orang dunia Kang Ou. Gin Sia Siu sebagai seorang tua yang sudah banyak pengalaman dan segala tindakannya selalu berhati-hati, Ia tahu bahwa perjalanan Lim Tiang Hang ini sesungguhnya membawa banyak resiko, Apalagi apabila terjadi apa atas diri anak muda itu, Hal ini ada menyangkut nama baiknya Hang Hong Tie. Maka setelah Lim Tiang Hang berangkat, Ia segera mengeluarkan perintah untuk semua anggota Hang Hang Tai yang tersebar luas di segala pelosok, Kecuali memberitahukan kepada mereka bahwa Tu Liong Kong Chu sudah menggantikan ayahnya menjadi Kok Chu yang baru, Juga menyampaikan berita tentang perjalanannya Kok Chu baru itu Dan diminta supaya semua anggota Hang Hang Tai setiap saat siap sedia memberi bantuan. Kita balik kepada Lim Tiang Hang, Setelah keluar dari lembah Kia Lin Kok, Ia melakukan perjalanan siang malam tidak kenal mengasuh, Sebab terhadap Hang Lin Chion Lo dan putrinya, Ia merasa menanggung budi terlalu besar, Maka sepanjang jalan itu ia nampak sangat gelisah, Belum terang tanah, Ia sudah melakukan perjalanan beberapa ratus li jauhnya. Ye U K O E Y E Ng yang berjalan bersama-sama, Pikirannya merasa tidak enak. Ia anggap Lim Tiang Hang yang melakukan perjalanan begitu tergesa-gesa, Semata metu karena perhatiannya yang besar terhadap Yan Jie, Sedangnya yang belum tahu persoalannya Lim Tiang Hang dengan Yan Jie, Sudah tentu timbul dugaannya yang bukan. Maka begitu terang tanah, Ia mendadak hentikan kakinya dan berkata sambil lurut dadanya, Aku merasa letih, Sebetulnya perlu apa kita harus lari seperti di uber setan ini? Lim Tiang Hang terpaksa turut berhenti, Lalu berkata padanya, Baiklah kita mencari tempat untuk beristirahat. Mereka bertiga berlari-lari sepanjang jalan hampir satu hari dan satu malam, Sebetulnya selalu berendeng, Yang Jie meski usianya masih terlalu muda, Tapi karena sejak anak sudah dapat bimbingan dan didikan istimewa dari Kielin Kok Chu Serta makan banyak obat mujarab, Hingga sudah mempunyai dasar yang baik. Oleh karenanya, sedikitpun ia tidak merasa letih Dan kini setelah mendengar Ye U Koe Ye Eng berkata letih, Dalam hati kecilnya merasa heran. Ia tidak percaya bahwa Seng Nci yang berkepandaian sangat tinggi itu, Baru lari satu hari satu malam saja sudah merasa letih. Gadis cilik itu meski dalam hati merasa heran, Tapi ia tidak berani menanya, Biar bagaimana ia masih terlalu muda untuk dapat menyelami perasaan orang dewasa, Apalagi ia masih suka main, Begitu berhenti, mendadak ia berseru, Di sana ada orang, mari kita ke sana. Dengan tanpa menantikan jawaban yang lainnya, Ia sudah melesat ke arah yang ditunjuk. Lim Tiang Hang dan Ye U Koe Ye Eng yang menyaksikan kenakalannya gadis cilik itu cuma bersenyum saja. Mereka berjalan perlahan dengan berendeng. Tidak antara lama mendadak terdengar suara yang ia melengking. Manusia busuk kau berani mengganggu kaum beribadat, Nonamu akan ambil jiwamu. Kemudian dia disusul oleh suara bentakan berulang-ulang. Ye U Koe Ye Eng terkejut ia berkata, Celaka. Yang Ye entah berkelahi sama siapa. Ia lalu menotol dan melesat setinggi, Pombak, dengan gayanya yang sangat manis melayang ke arah Yang Ye. Lim Tiang Hang juga tanpa ayah lantas menyusul. Mereka tiba di sebuah perdesaan yang sepi, Segera dapat lihat seorang paderi pertengahan umur, Sedang berdiri kesima menyaksikan pertempuran Yang Ye. Yang Ye saat itu seolah-olah seekor kupu, Berterbangan di antara dua laki berpakaian kulit warna merah. Dua laki pakaian kulit itu nampaknya sudah keluarkan seluruh kepandainya Untuk menghajar gadis cilik yang nakal ini, Tapi nampaknya sangat ripuh, Ujung bajunya saja mereka tidak dapat rabah, Hingga matanya pada melotot, Mulutnya dengan tidak berhenti mengeluarkan geraman hebat. Lim Tiang Hang yang menyaksikan keadaan demikian, Tahu pasti ada sebabnya, Maka ia lantas berseru, Yang Jie, Tahan. Sebentar kelihatan berkelebatan satu bayangan merah, Yang Jie sudah melayang turun ke samping Lim Tiang Hang dan Ye U Kho Kho E Ye Eng, Sambil ketawa haha, Hihi. Dua laki pakaian kulit yang mendadak kehilangan bayangan Yong Jie, Seketika itu berdiri melongo. Terdengar suaranya Lim Tiang Hang dengan tenang, Sahabat, Kalian tentunya orang dari Hang Lu Po. Apa sebab kalian membuat sulit kepada Toa Suh ini? Satu di antara dua laki itu yang kehilangan sebelah daun telinganya, Perdengarkan geramnya sambil mata melotot, Dia menjawab, Urusan tuan besarmu, Apa kau berhak campur tangan? Kau benar tidak tahu diri. Betulkah demikian? Titik katanya Lim Tiang Hang sambil ketawa tebahak. Tapi mendadak sebuah benda hitam meluncur, Kemudian disusul oleh suara gede bukan, Ternyata dua laki buas itu sudah rubuh tanpa mengetahui apa sebabnya. Mereka ternyata sudah dibikin rubuh oleh senjata gendawa Ye U Kho E Ye Eng, Sedang Lim Tiang Hang yang hendak mencegah, Ternyata sudah tidak keburu lagi. Kau terlalu keburu napsu, Kalau tidak, Alangkah baiknya kalau kita dapat mengkompres keterangan dari mulutnya demikian. Lim Tiang Hang sesalkan tindakan si nona yang agak gegabah. Aku merasa sebel terhadap tingkah laku manusia yang begitu tengik. Pada saat itu, Padri pertengahan umur itu sudah berjalan menghampiri Lim Tiang Hang Dan sambil bungkukan badan memberi hormat ia bertanya, Si E Chu adalah murid Bu Cheng Chiang Po E, Yang bergelar Tu Ling Kong Ju itu.